Tanah warisan jilid delapan tamat. Temunggul tertawa kecil sambil mengumpat-umpat di dalam hati. Pesan itu ternyata sama sekali tidak ada artinya, jangan mengatakannya kepada orang lain. Janji. Karena temunggul tidak segera menjawab, maka orang itu pun mendesaknya, janji yang mana? Kedua-duanya, jawab temunggul, kedua-duanya harus mendapat perhatian. Anak muda itu mengangguk-anggukan kepalanya. Namun kemudian ia bertanya, bagaimana kalau keduanya berbareng menyerang kademangan ini? Temunggul mengerutkan keningnya. Ia melihat kecemasan membayang di wajah anak muda itu. Agaknya kecemasan itu adalah kecemasan yang memang sedang menghinggapi kademangan ini. Jangan takut, jawab temunggul. Keduanya tidak sepaham karena keduanya agaknya sedang bersaing. Kau bahkan tidak ada dua. Keduanya adalah satu. Anak muda itu mengerutkan keningnya. Ia menjadi bingung. Namun sejenak kemudian ia mengangguk-anggukan kepalanya. Nah, katakan kepada kawan-kawanmu. Nanti malam sebaiknya kalian berkumpul. Kalau terjadi sesuatu, kalian tidak berdiri sendiri. Betapapun lemahnya seseorang, tetapi bersama-sama dengan beberapa orang kawan akan menjadi jauh lebih baik daripada seorang diri. Dan dalam keadaan tergesa-gesa, kalian akan segera dapat menempatkan diri kawan di dalam kelompok-kelompok yang telah ditentukan. Anak muda itu mengangguk-anggukan kepalanya, baik. Baik. Dan seperti menjalarnya cerita tentang kedatangan Panggiring, maka pesan temunggul itu pun segera memenuhi kademangan. Hampir setiap anak muda mendengarnya. Dan hampir setiap anak muda membenarkannya. Namun bersama dengan merayapnya pesan itu ke seluruh telinga, maka merayap pula lah perasaan cemas ke setiap dada anak-anak muda dan bahkan orang-orang tua, laki-laki dan perempuan. Namun berita itu telah menyentuh hati seorang gadis yang memang sudah lama menunggu berita itu. Ratri. Dengan dada yang berdebar-debar, ia mendengar kawannya bertanya kepadanya, kau dengar bahwa Panggiring telah datang? Hi, Panggiring telah datang? Ya. Oh, begitu cepatnya. Apa yang cepat? Ratri tergagap. Tetapi kemudian ia menjawab, berita itu. Tetapi dari siapa kau mendengar? Setiap mulut sudah mempercakapkannya. Apakah sudah ada yang melihatnya? Ia datang seperti hantu. Tetapi Bramanti tidak takut. Kenapa takut? Bukankah mereka kakak beradik? Tetapi Bramanti tidak senang menerima kedatangan seorang perampok yang ganas di rumahnya. Itu akan sangat berbahaya bagi dirinya dan bagi kademangan ini. Mungkin Panggiring ingin merampok setiap rumah seperti yang dilakukan oleh panembahan sekar jagad. Seperci kekecewaan membayang di wajah Ratri. Dengan suara yang dalam ia bertanya, jadi bagaimana dengan Panggiring sekarang? Ia harus pergi. Bramanti dan seluruh kademangan ini tidak akan menerimanya. Mustahil, sahut Ratri, meskipun barangkali setiap orang kademangan ini membencinya, tetapi Bramanti pasti akan menerimanya. Bukankah Panggiring itu kakaknya? Kakak seibu, tetapi tidak seayah. Apakah salahnya? Mereka dilahirkan oleh seorang perempuan yang sama. Kawannya menjadi heran, kenapa kau begitu menaruh perhatian kepadanya? Oh, Ratri tergagap pula, tidak. Aku sama sekali tidak menaruh perhatian apapun. Namun ketika kawannya itu pergi meninggalkannya, maka mulailah Ratri tenggelam di dalam angan-angannya. Serasa masih baru kemarin saja terjadi. Ratri menarik nafas dalam-dalam. Terbayang kembali masa kanak-kanaknya yang manis. Terbayang di dalam ingatannya, seorang anak muda yang masih sangat remaja, yang sering dijumpainya duduk seorang diri di bawah bendungan. Wajahnya kelihatan pucat, tetapi ia sangat baik dan ramah. Kenapakah selalu menyendiri bertanya Ratri? Panggiring menarik nafas dalam-dalam. Dipaksanya bibirnya tersenyum sambil menjawab, tidak apa-apa, lalu, hei kenapa kau kemari seorang diri? Tebing itu licin. Kau dapat tergelincir. Ibu dan ayah berada di sawah, di sebelah tanggul itu. Panggiring mengangguk-anggukan kepalanya. Tetapi jangan di sini seorang diri. Mari, aku antar kau naik. Panggiring kemudian menggandengnya dan membawanya naik. Kemudian kembali Panggiring turun dan duduk seorang diri di atas sebuah batu. Ratri menarik nafas dalam-dalam. Saat itu ia masih seorang kanak-kanak. Tetapi ia sangat tertarik kepada seorang yang bernama Panggiring. Meskipun ia seorang pendiam, tetapi terasa hatinya yang halus dan lembut. Panggiring bersikap manis pula terhadap Bramanti sejak kanak-kanak, katanya di dalam hati. Sekilas terbayang anak itu mendukung adiknya berjalan di pematang. Mencarikan permainan apa saja yang diinginkannya. Oh, desisnya. Bramanti harus ingat hal itu. Kenapa ia menolaknya? Panggiring menangis kalau adiknya menangis, dan Panggiring tertawa kalau Bramanti tertawa. Ratri mengerutkan keningnya. Ia masih ingat jelas bagaimana Panggiring berkelahi dengan anak yang lebih besar daripadanya, karena anak itu telah memukul Bramanti. Luar biasa, desis Ratri. Tiba-tiba ia tersenyum. Meskipun Panggiring lebih kecil dari lawannya, dan meskipun Panggiring kemudian berlumuran darah yang keluar dari mulutnya, namun ia berhasil mengusir anak itu. Ratri menarik nafas dalam-dalam. Kemudian ia mengeluh, memang sayang, Panggiring tidak sepantasnya menjadi seorang penjahat. Ia sama sekali tidak jahat. Tetapi Ratri tidak dapat melupakan kenangan di masa kanak-kanaknya, meskipun hal itu sudah lama sekali lampau. Sementara itu, anak-anak muda kademangan Candi Sari menjadi sibuk, berkeliaran kian kemari. Mereka saling memberitahukan pesan temunggul, agar mereka menjadi semakin berhati-hati. Keadaan serasa menjadi semakin panas. Kemungkinan-kemungkinan yang tidak mereka harapkan akan dapat terjadi setiap saat. Tidak saja anak-anak muda, tetapi hampir semua laki-laki telah menjadi siaga. Mereka meletakkan senjata-senjata mereka dekat dengan pembaringan. Setiap saat mereka akan dapat meraih dan segera mempergunakan senjata-senjata itu. Yang dibakar oleh kegelisahan yang hampir tidak tertahankan adalah Kedemang. Matahari sudah menjadi semakin jauh ke barat, namun pemunggul masih belum menemuinya dan mengatakan bahwa Bramanti telah dibunuhnya. Apakah anak itu tidak berhasil desisnya? Jika demikian maka penembahan Sekar Jagad akan mengambil Kera yang disukainya. Menghancurkan Kedemangan ini apabila Bramanti masih tetap melawan dan apalagi apabila di dalam pertempuran itu jatuh korban. Kematian sapu angin telah merupakan perlawanan yang tidak dapat dimaafkannya lagi. Apa boleh buat, Kedemang menarik nafas dalam-dalam. Tetapi dengan demikian pekerjaanku menjadi semakin berat. Aku harus membangun kembali Kedemangan ini. Dalam kegelisahan setiap kali Kedemang selalu menjenguk langit yang semakin suram. Warna merah pun kemudian membayang di ujung pepohonan. Satu-satu burung belakuk berterbangan kembali ke sorangnya. Gila, desis Kedemang itu, pemunggul tidak mampu melakukan pekerjaannya, atau Kedemang berhenti sejenak. Atau anak itu akan berhianat? Kedemang menjadi semakin gelisah karenanya. Semakin rendah matahari yang menggantung di udara, semakin suam cahaya langit, maka hati Kedemang menjadi semakin berdebar-debar. Setiap kali ia mengintip ke halaman, dan setiap kali ia melihat anak-anak muda yang berjalan hilir mudik, hatinya serasa menjadi semakin kecut. Agaknya ia benar-benar telah semakin jauh dari mereka. Kedemang itu telah menjadi semakin jauh dari lingkungannya. Dalam kesibukan yang memuncak di kademangan Candi Sari, Kedemang merasa terlampau terasing. Terlampau sendiri. Dan bahkan kesibukan di halaman rumahnya itu serasa telah menyengat-nyengat perasaannya. Apakah temunggul benar-benar berhianat Kedemang menjadi semakin cemas? Kesiagaan di halaman rumahnya membuatnya seperti berdiri di atas bara. Mereka akan menangkap aku. Setan, temunggul benar-benar berhianat. Ia sama sekali tidak membunuh Bramanti. Tetapi agaknya ia bahkan telah bersepakat dengan Bramanti. Kedemang mengumpat-umpat tidak habis-habisnya. Mungkin mereka telah bersetuju untuk membagi kepentingan masing-masing. Yang seorang akan menjadi seorang demang setelah aku mereka singkirkan dan yang seorang akan mendapatkan rateri. Gila, anak-anak sekarang memang sudah menjadi gila. Dan dalam kegelisahannya, Kedemang pun membenahi pakaiannya. Kemudian menyandang sebilah pedang di lambung dan kerisnya di punggung. Aku tidak akan dapat tinggal diam. Ternyata tidak seorang pun lagi yang dapat aku percaya di kademangan ini. Terpaksa aku mengorbankan segala galanya. Kedemang pun kemudian menutup semua pintu. Tidak seorang pun lagi yang tinggal di dalam rumah itu. Keluarganya benar-benar telah diungsikannya. Dan dekademangan itu sendiri kemudian dengan hati-hati keluar dari pintu belakang. Melintasi kebon dan keluar dari regol butulan yang hampir tidak pernah dibuka. Dengan tergesa-gesa Kedemang menyusur jalan padukuhannya yang sudah mulai gelap. Tanpa berpaling ia meninggalkan rumah dan halamannya, bahkan lingkungannya. Namun dengan harapan, bahwa ia akan kembali dan membangun kademangannya yang sudah tidak menghiraukannya lagi itu menjadi sebuah kademangan yang baru. Tidak seorang pun yang mengetahui dan memperhatikan bahwa rumah Kedemang itu sebenarnya telah kosong sama sekali. Mereka yang ada di halaman masih melihat sinar lampu minyak yang meloncat dari celah-celah genting dan lubang-lubang dinding, sehingga mereka menyangka, bahwa Kedemang masih berada di dalam rumahnya dan tidak menampakkan dirinya seperti biasanya. Demikianlah kesibukan di halaman rumah Kedemang itu menjadi semakin meningkat. Sebentar kemudian ternyata bahwa Temunggul dan Bramanti telah hadir pula di halaman itu. Mereka segera memberikan beberapa petunjuk kepada para pengawal yang sedang bertugas untuk menghubungi gardu-gardu yang tersebar di seluruh kademangan Candi Sari. Mereka harus menyiapkan alat-alat yang dapat dipergunakan untuk memberikan tanda-tanda. Kentongan, panah api atau panah sendaran atau apapun yang dapat menyalurkan tanda-tanda dengan cepat. Bahkan Temunggul telah meminjam beberapa ekor kuda yang disediakan di tempat-tempat yang penting. Aku selalu merasa cemas, desis Temunggul. Seakan-akan sesuatu memang akan terjadi. Bramanti mengangguk-anggukan kepalanya. Jawabnya, tidak ada salahnya untuk berhati-hati. Seandainya tidak terjadi sesuatu pun, kita tidak boleh lengah untuk saat-saat mendatang. Temunggul menganggukkan kepalanya. Namun ia merasa bangga juga melihat kesiapan anak-anak muda Candi Sari. Bukan saja para pengawal, tetapi yang belum dapat diterima menjadi pengawal pun telah menunjukkan kesiagaan mereka, berbuat sesuatu untuk kademangan ini. Bahkan di halaman itu pun terdapat sekelompok orang-orang yang sudah lebih tua, berbicara satu dengan yang lain dalam satu lingkaran bersama Kijagabaya. Bukan saja di halaman kademangan, tetapi di setiap gardu pun anak-anak muda Candi Sari telah berkumpul dalam kelompok-kelompok. Bukan saja mereka yang bertugas, tetapi anak-anak muda di sekitar gardu itu telah berkumpul memenuhi pesan Temunggul. Bagaimana kami akan dapat tidur di sini bertanya salah seorang dari mereka kepada kawannya. Apakah kau sekadar akan pindah tidur saja? Bukankah menurut Temunggul, yang tidak sedang bertugas dapat tidur saja seanaknya? Kedatangan kami semata mecoh hanya sekadar untuk mempercepat hubungan apabila terjadi sesuatu. Kalau tidak terjadi sesuatu, kami memang hanya sekadar pindah tidur. Tidurlah di atap atau di mana saja kau suka, sahut yang lain. Anak muda itu mengerutkan keningnya. Namun ia berkata, kami tidak perlu berjejal-jejal berada di dalam gardu. Kami dapat meminjam tempat untuk kepentingan ini. Ia berhenti sebentar, lalu, hi, apakah kita dapat meminjam rumah sebelah? Cobalah. Anak muda itu mengerutkan keningnya. Kemudian, baiklah, aku akan menemui pemiliknya. Kalau diperkenankan, maka sebagian dari kita akan dapat tidur di pendapar rumah itu. Kalau kalian memerlukan kami, kalian dapat dengan cepat menghubungi dan membangunkan kami yang berada di sana. Begitu, terserah kepadamu. Anak muda itu mengangguk-anggukan kepalanya. Kemudian, dia didatanginya penghuni rumah sebelah untuk meminjam pendapar rumahnya. Silakan, silakan. Dengan senang hati kami persilakan. Anak muda itu tersenyum. Kemudian dibawanya sebagian dari kawan-kawannya untuk naik ke pendapar. Beberapa helai tikar telah dibentangkan. Dan beberapa saat kemudian pendapar itu telah menjadi sepi. Anak-anak muda itu telah terbaring dan sebagian besar dari mereka pun segera teridur. Bukan main, gumam kawan-kawannya yang masih berada di gardu, sebagian terbesar dari mereka sudah tidur, baik. Mereka akan menghemat tenaga mereka, yang apabila perlu setiap saat akan kita pergunakan. Demikianlah, maka di gardu-gardu yang lain pun, sekelompok anak-anak muda telah berkerumun. Rasa-rasanya malam itu memang lain dari malam-malam sebelumnya. Meskipun hampir setiap malam mereka selalu diganggu oleh kecemasan, namun malam itu serasa menjadi lebih hangat. Meskipun sebagian dari anak-anak muda itu tertidur, namun ada juga di antara mereka yang sibuk bermain main, macanan, bas-basan dan permainan-permainan yang lain. Bahkan ada juga di antara mereka yang berteka-teki dan ada juga yang sibuk berbantah tentang sesuatu yang sama-sama tidak mereka mengerti. Demikianlah malam semakin lama menjadi semakin larut. Dalam keremangan malam itu, sesosok tubuh yang berkerudung dalam-dalam, hampir menutup seluruh wajahnya, tertatih-tatih keluar dari rumahnya dengan kaki gemetar dan dada berdebaran. Ia berjalan tersorok-sorok di sepanjang jalan padukuhan. Sekali-kali ia berhenti, menarik nafas dalam-dalam. Kadang-kadang dengan kedua tangannya bertelekan pinggangnya ia mencoba untuk menggeliat. Dan sesaat kemudian dilanjutkannya langkahnya. Dengan hati-hati ia memilih jalan yang jarang-jarang dilalui oleh para penjaga. Jalan-jalan sempit dan jalan-jalan memintas. Dihindarinya gardu-gardu peronda dan tikungan-tikungan yang mungkin diawasi. Meskipun nafasnya seakan-akan berkejaran di lubang hidungnya, namun ia berjalan juga di dalam gelapnya malam. Orang itu menghirup udara malam yang segar ketika ia telah berada di luar padukuhan. Kini langkahnya satu-satu menyusur pematang yang terbujur di sisi sebuah parit. Ketika ia sampai ke tempat yang ditujunya, ia menarik nafas sekali lagi. Belum ada seorang pun di tempat itu. Karena itu, maka ia pun segera mencari tempat untuk menyembunyikan dirinya, berjongkok di dalam rimbunnya daun padi yang mulai subur. Nyamuk yang menggigit bagian-bagian tubuhnya tidak dihiraukannya. Bahkan dinginnya air yang terkenang di bawah kakinya pun sama sekali tidak terasa. Hatinya telah terampas oleh ketegangan yang mencekamnya selama ini. Orang itu semakin meringkas dirinya ketika ia melihat seseorang berjalan ke arahnya. Perlahan-lahan dan kemudian berhenti beberapa langkah daripadanya. Orang yang bersembunyi itu menarik nafas dalam-dalam. Orang yang datang itu memang orang yang diharapkannya. Kitami. Namun dengan demikian ia masih harus menunggu sejenak. Alangkah tersiksanya ia menunggu sambil berendam di dalam air. Namun ia sudah bertekad untuk menunggu. Karena itu, maka ia masih tetap pula berada di tempatnya. Akhirnya yang ditunggunya itu pun datang pula. Sesosok tubuh yang hampir tidak dikenalnya sama sekali. Panggiring. Kau panggiring terdengar suara Kitami yang menyongsongnya. Ya paman. Aku datang memenuhi janjiku kemarin. Aku ingin mendengar apakah aku diizinkan untuk datang, meskipun hanya sekejap. Duduklah, desis Kitami. Ia menjadi bingung, bagaimanapun ia harus menyampaikan kepada anak muda itu. Permintaannya yang paling sederhana tetapi merupakan ungkapan perasaan yang paling dalam itu pun tidak dikabulkannya. Terima kasih paman, jawab panggiring. Tetapi agaknya aku tidak akan terlalu lama di sini. Kenapa? Panggiring mengangkat wajahnya. Apakah kau mendengar sesuatu? Bagaimanapun juga, telinga panggiring adalah telinga yang memiliki ketajaman yang luar biasa. Tanpa dikehendaki sendiri, ia masih juga mendengar desah nafas seseorang di sekitarnya, meskipun ia belum melihat orang itu. Namun beberapa saat kemudian, ia segera dapat mengetahui, di mana orang itu bersembunyi. Katakan, apakah kau mendengar atau melihat sesuatu? Kalau begitu duduklah. Panggiring pun kemudian duduk pula di sampingnya. Dicobanya untuk mengendapkan perasaannya, agar ia dapat menyampaikan jawab keluarga panggiring itu dengan baik. Bagaimana paman? Apakah paman sudah sempat menemui ibu dan bramanti? Kitambi menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia tidak segera dapat menjawab. Namun ternyata tanggapan perasaan panggiring terlampau tajam sehingga sebelum Kitambi menjawab, sudah terasa di hati anak muda itu. Seolah-olah ia dapat membaca wajah Kitambi yang bimbang. Maka sejenak kemudian terdengar suara panggiring di antara tarikan nafasnya, agaknya paman segan menyampaikan jawaban itu. Tetapi dengan demikian aku sudah dapat menduganya, panggiring berhenti sejenak. Suaranya merendah dan bergetar, baiklah paman. Aku memang sudah terlampau kotor untuk menyentuh keluarga ku dan menginjak halaman rumah ibu. Aku menyadari hal itu. Namun alangkah berat hukuman yang harus aku sandang. Terpisah sama sekali dari ibu dan adikku. Agaknya pintu sudah tertutup rapat. Tidak ada kesempatan sama sekali, meskipun hanya sekadar menjenguk. Terasa sesuatu menyumbat kerongkongan Kitambi yang tua itu. Tiba-tiba saja ditepuknya pundak panggiring kemudian diguncangkannya sambil berkata tersendat-sendat, panggiring, sudah aku katakan. Kau tinggal di rumahku. Terima kasih paman. Aku harus menyadari sekarang, bahwa bukan saja keluarga ku, tetapi seisi kademangan itu tidak akan dapat menerima aku kembali. Tidak. Bohong. Dari mana kau dengar? Aku melihat penjagaan yang menjadi demikian ketatnya. Agaknya memang sudah dipersiapkan, bahwa aku tidak boleh mendekati kademangan ini. Mereka masih dipengaruhi oleh kera hidupku yang lama, sehingga kera yang mereka pergunakan untuk mencegah aku pun masih dengan kera yang sesuai untuk panggiring yang kotor itu. Apakah kau melihat sendiri? Panggiring menganggukan kepalanya. Tetapi kau salah, panggiring. Penjagaan yang ketat itu sama sekali tidak diperuntukkan bagaimu. Mereka tidak dengan sengaja menjadak kademangan ini agar kau tidak memasukinya. Panggiring mengerutkan keningnya. Mereka berada dalam kesiap siagaan penuh karena mereka mendengar, kitambi berhenti sejenak. Tiba-tiba terbersiap dugaan seperti yang pernah didengarnya dari mulut-mulut anak-anak muda, apakah tidak mungkin bahwa panembahan sekar jagad itu juga panggiring? Tidak, tidak mungkin, kitambi berteriak di dalam hatinya. Menurut perhitungan waktu, panembahan sekar jagad telah ada di sekitar daerah ini seperti yang mereka katakan, pada saat panggiring masih berkuasa di pesisir utara. Dan kitambi itu berpaling ketika ia mendengar panggiring bertanya, lalu, kenapa mereka kelihatan terlampau sibuk? Kau pasti pernah mendengar panggiring, bahwa panembahan sekar jagad sering datang ke padukuhan ini. Panggiring mengangguk-anggukan kepalanya. Menurut pendengaran kami yang terakhir, panembahan sekar jagad akan segera datang. Bahkan mungkin malam ini, ia merasa terhina sekali karena kepercayaannya terbunuh oleh beramanti. Panggiring mengerutkan keningnya. Dan tiba-tiba saja dadanya menjadi berdebar-debar. Jika demikian paman, berkata panggiring kemudian, sebaiknya aku tidak mengganggu kalian. Bukankah kitambi pun memegang peranan dalam kesiap siagaan itu? Tidak panggiring. Semuanya ada di tangan beramanti dan temunggul meskipun aku tidak dapat mencuci tangan. Tetapi tenagaku adalah tenaga orang tua. Dan orang tua yang paling bertanggung jawab adalah ki jaga baya. Tetapi paman pasti diperlukan, sahup panggiring. Karena itu, aku minta diri paman. Aku sangat berterima kasih kepada paman. Aku akan menjalani hukuman yang terasa terlampau berat bagiku. Tetapi percayalah, bahwa aku tidak akan tergelincir ke dalam dunia yang hitam itu kembali. Aku akan mencoba memenuhi nasihat ibu, untuk mencari daerah yang baru sama sekali. Daerah yang belum pernah mengenal panggiring. Aku akan hidup seperti kebanyakan orang dan bekerja keras untuk mendapatkan makan dan minum seperti yang harus dijalani oleh setiap orang. Kiitambi menarik nafas dalam-dalam. Katanya, sayang. Sayang sekali panggiring. Aku tidak dapat berbuat lebih banyak. Paman sudah berbuat terlampau banyak. Aku sangat berterima kasih, panggiring berhenti sejenak. Kemudian, paman, karena aku tidak mendapat kesempatan untuk bertemu dengan ibu dan Bramanti, maka biarlah aku menyampaikan baktiku lewat paman. Salamku buat Bramanti, mudah-mudahan ia kelak menjadi manusia yang berguna bagi dirinya sendiri, bagi keluarganya yang kecil dan bagi kademangannya. Kiitambi mengangguk-anggukan kepalanya. Tetapi ia tidak menjawab. Aku akan segera minta diri, supaya aku tidak mengganggu. Panembahan Sekar Jagad memang bukan seorang yang dapat dianggap ringan. Karena itu, tenaga paman dan setiap orang di Candisari pasti diperlukan. Kiitambi mengangguk-anggukan kepalanya. Tetapi ia masih tetap berdiam diri. Panggiring pun kemudian perlahan-lahan berdiri. Sekali ia berpaling ke suatu arah sambil mengerutkan keningnya. Namun ia tidak berkata apapun tentang pendengarannya. Kiitambi yang kemudian juga berdiri memegang kedua bahu panggiring sambil berkata, Maafkan aku panggiring. Aku sudah berusaha. Tetapi aku tidak berhasil. Paman tidak bersalah. Memang sudah sepantasnya aku dihukum. Karena aku tidak terkena hukuman yang seharusnya dilakukan oleh orang lain atau oleh orang-orang yang memang berkewajiban, Maka aku telah menerima hukuman dari keluargaku sendiri, dan suara panggiring merendah, tetapi hukuman ini terasa terlampau berat. Berat sekali. Kiitambi tidak menyaut. Kepalanya pun kemudian tertunduk. Ia tidak sampai hati menatap wajah anak muda yang muram itu. Wajah itu sama sekali bukan wajah panggiring yang ditemuinya di pesisir utara. Bukan wajah seorang perampok yang ganas. Tetapi wajah itu adalah wajah yang sedih. Aku minta diri Paman. Mungkin aku tidak akan pernah menjenguk Paman lagi. Tanah kelahiran ini harus aku tinggalkan untuk selama-lamanya, panggiring berhenti sejenak, tetapi aku tidak akan pernah melupakannya. Di masa kanak-kanak aku bermain di sini, di sawah, di bendungan dan di halaman candi tua itu. Tetapi semuanya itu hanya akan tinggal menjadi kenangan. Kiitambi mengangguk-anggukan kepalanya. Terasa jantungnya menjadi berdentang dan dadanya menjadi pepat. Selama tinggal Paman. Aku masih tetap menyimpan lencana bergambar candi. Lencana itu akan dapat merangkum semua kenangan hidupku yang pahit. Panggiring, desis Kiitambi. Dan Kiitambi masih mendengar panggiring, orang yang selama ini tidak pernah mendesah itu mengeluh, hidupku memang pahit Paman. Kiitambi tidak dapat menjawab. Mulutnya serasa tersumbat. Selama tinggal Paman, lalu dipandai nginya bayangan hitam yang memujur di hadapannya, seperti sebuah bukit karang yang mencuat di atas lautan yang hijau. Selama tinggal kampung halaman, ibu dan Bramanti. Suasana jadi hening sejenak. Sepi, yang terdengar adalah derik-derik bilalang bersahut-sahutan. Di atas daun-daun padi yang terhampar berkeredipan cahaya kunang-kunang yang muram. Tiba-tiba suasana itu pecah oleh suara isak tangis. Kiitambi terperanjat bukan kepalang. Dan Panggiring terkejut pula karenanya. Meskipun ia tahu benar, bahwa seseorang sedang mengintainya, namun ia tidak tahu siapakah orang itu. Dan kini tiba-tiba saja ia mendengar orang itu terisak. Dari balik daun padi muncullah sesosok tubuh yang berkerundung dalam-dalam. Tanpa dapat mengendalikan dirinya, orang itu menangis sejadi-jadinya. Panggiring, terdengar suara di antara isak tangis itu. Panggiring tertegun. Tertatih-tatih orang yang berkerundung itu melangkah mendekat. Sekali-kali kakinya terperosok di tanah berlumpur. Panggiring, sekali lagi orang itu memanggil. Dan kini Panggiring dan Kiitambi tidak ragu-ragu lagi. Suara itu adalah suaranya Ipruhita. Sejenak Panggiring membeku di tempatnya. Wajahnya menjadi tegang. Bibirnya tampak bergerak-gerak, tetapi tidak sepatah katapun yang dapat diucapkan. Ketika orang yang berkerundung itu telah berdiri di pematang, maka Panggiring tidak dapat menahan diri lagi. Dengan serta merta ia meloncat dan berjongkok di hadapannya, Ibu, Ibu. Tangan yang lemah itu pun kemudian meraih kepala Panggiring. Di dekatnya kepala itu erat-erat. Namun justru mulut perempuan tua itu terasa terbungkam. Hanya air matanya saja yang meleleh, menitik di atas kepala anaknya. Tetapi tangannya semakin erat memeluk kepala anaknya itu. Anaknya yang telah hilang dan kini diketemukannya kembali. Ki Tambi berdiri tegak seperti patung. Ia melihat pertemuan yang tidak disangka-sangka itu dengan metu, tuanya yang nasah. Betapa hati seorang ibu yang merasa menemukan kembali apa yang telah hilang daripadanya. Ternyata Nyai Purwita tidak dapat menahan perasaannya. Alangkah pedihnya hati perempuan itu, berkata Ki Tambi dalam hatinya, ia tidak dapat melawan kehendak beramanti, tetapi ia juga tidak dapat melawan perasaan seorang ibu. Dan Ki Tambi itu pun menyaksikannya sambil menyapu dadanya dengan telapak tangannya. Dalam pada itu, seorang pengawal telah berlari-lari masuk ke halaman kademangan dengan nafas terengah-engah. Ketika kawannya bertanya kepadanya, maka tanpa menghiraukan pertanyaan itu ia berdesis, di mana beramanti? Kenapa? Apakah kau melihat sesuatu? Panembahan Sekar jagat barangkali? Tetapi pengawal itu tidak menjawab. Langsung ia naik ke pendapa sambil bertanya-tanya, di mana beramanti? Hi, terdengar suara beramanti justru di halaman, aku di sini. Oh, pengawal itu pun kemudian berlari menemuinya. Nafasnya menjadi semakin cepat mengalir. Beramanti pun menjadi berdebar-debar karenanya. Karena itu, maka ia pun menyongsong anak itu pula. Sejenak kemudian, para pengawal telah mengerumuni kawannya yang berlari-lari itu. Dengan tidak sabar lagi, terdengar beberapa orang bertanya, kenapa kau berlari-lari? Beramanti, katanya disela-sela nafasnya, adalah kebetulan sekali bahwa aku berada di pinggir desa melihat sawahku sebelum aku pergi ke gardu. Ya, di perjalanan kembali, aku melihat sesosok yang mencurigakan, yang berjalan terbungkuk-bungkuk sambil berkerudung. Karena itu maka aku segera bersembunyi dan mengintipnya. Ya, lalu, orang itu pergi ke tengah sawah. Ya, tetapi kau belum menyebutkan siapa orang itu. Pengawal itu menelan ludahnya. Dipandanginya wajah-wajah yang tegang di seputarnya. Kemudian dengan suara parau ia berkata, orang itu ternyata seorang perempuan. Ya, tetapi siapa dan kenapa dengan perempuan itu? Aku tidak tahu apa yang dilakukannya. Tetapi perempuan itu adalah ibumu. Ibu, ibuku? Pengawal itu mengaku, Ya, apakah kau tidak salah lihat? Tidak. Aku pasti bahwa perempuan itu adalah ibumu. Darah Bramanti serasa menjadi semakin cepat mengalir. Sejenak ia berpikir, apakah yang sedang dilakukan oleh ibunya itu? Tiba-tiba teringat olehnya cerita Raky Tambi, bahwa malam ini Panggiring akan menemui Kitambi untuk mendapatkan jawaban atas permintaannya. Apakah ibu berusaha bertemu dengan kakang Panggiring? Terbersit pertanyaan di dalam hatinya. Dengan demikian maka keringat dingin telah mengalir di punggung Bramanti. Dengan serta merta ia berkata kepada para pengawal yang ada di sekitarnya, aku akan pergi menyusul, dan di luar sadar ia melanjutkan, mungkin ibu sedang pergi menemui Panggiring. Panggiring hampir bersamaan beberapa buah mulut telah mengulang nama itu. Bramanti tertegun sejenak. Barulah ia menyadari kekeliruannya. Tetapi ia tidak akan dapat lagi mencabut kata-kata yang sudah terucapkan, sehingga sambil mengangguk ia menjawab dengan nada dalam. Ya Panggiring. Anak muda itu tidak menunggu lebih lama lagi. Tanpa sesadarnya pula ia merabah hulu pedang pendeknya. Kemudian dengan langkah yang tergesa-gesa ia meninggalkan halaman kademangan. Beberapa orang anak muda yang ada di halaman itu saling berpandangan sejenak. Tanpa berjanji maka mereka pun kemudian bergerak serintak menyusu langkah Bramanti. Bramanti seakan-akan tidak sabar lagi dengan langkah kakinya. Ingin agaknya ia dapat melompat langsung ke tengah sawah. Sawah Kitambi. Pertemuan itu pasti telah terjadi di sana. Sekilas ternih yang kata-kata anak-anak muda tentang Panggiring, apakah bukan orang itu pula yang telah menyebut dirinya panembahan sekar jagad? Bramanti menggeram, siapapun orang itu, tetapi Panggiring tidak boleh kembali ke rumah dan kademangan ini. Ia telah melumuri dirinya dengan noda dan darah, namun kemudian ia tidak dapat mengibaskan bayangan yang mengambang di angan-angannya, Panggiring tidak boleh menyentuh gadis itu, Ratri. Langkah Bramanti menjadi semakin cepat. Berbondong-bondong anak-anak muda yang menyusulnya menjadi semakin cepat pula. Di sepanjang jalan iring-iringan itu selalu bertambah. Meskipun tidak seorang pun yang membunyikan tanda bahaya, tetapi berita tentang Panggiring itu telah merambat secepat suara kentongan. Tanpa diminta, setiap orang yang mendengar berita itu telah mengikuti di belakang iring-iringan yang menjadi semakin panjang. Anak-anak muda dan para pengawal yang bertugas mengumpat di dalam hati, bahwa mereka tidak sempat mengikuti mereka, untuk melihat apa yang bakal terjadi. Namun anak-anak muda dan para pengawal yang berbondong-bondong pergi mengikuti Bramanti itu tidak berani terlampau mendekat. Mereka merasa bahwa hal itu mungkin tidak menyenangkan Bramanti yang sedang menghadapi persoalan keluarga. Mungkin persoalan keluarga ini tidak sewajarnya menjadi persoalan orang di luar lingkungan mereka. Tetapi bagaimana kalau yang menyebut dirinya Panggiring itu juga panembahan sekar jagat, dan Bramanti terjebak karenanya? Sehingga dengan demikian, maka kekuatan pokok dari kademangan ini akan lebih dahulu diruntuhkannya. Kita harus melihat Temunggul pun ternyata ikut pula di dalam iring-iringan itu. Panjang, suwala, bahkan kemudian Kijaga Baya yang mendengar juga tentang kehadiran Panggiring itu. Bukan saja anak-anak muda, tetapi orang-orang tua yang mendengar pun telah tertarik pula untuk pergi ke pinggir desa, melihat apa yang akan terjadi. Bahkan mereka yang sedang terbangun dari tidur, dan mendengar hiruk pikuk di sepanjang jalan, segera menyambar senjata-senjata mereka dan menghambur keluar. Ada apa salah seorang yang menjengukkan kepalanya dari dalam regol halaman bertanya kepada dua orang yang berlari-lari di jalan kecil di depan regol itu? Panggiring. Kenapa dengan Panggiring? Dan ternyata Ratri tidak dapat melawan dorongan itu. Meskipun debar jantungnya menjadi kian cepat, namun ia berjalan juga melintasi halaman rumahnya. Ia terhenti di regol ketika ia melihat dua orang itu agaknya ingin juga pergi ke sawah untuk melihat apa yang bakal terjadi. Aku akan mengikuti mereka, desis Ratri di dalam hatinya. Tanpa setahu kedua orang itu, Ratri berjalan berloncat-loncat beberapa langkah di belakang mereka. Dalam pada itu Kitambi masih berdiri tegak seperti patung. Nyai Pruita serasa tidak akan pernah melepaskan kepala anaknya yang telah dianggapnya hilang itu. Sama sekali bukan maksud kami menolak kedatanganmu Panggiring, desis ibunya disela-sela isaknya. Aku mengerti ibu, jawab Panggiring, aku memang sudah tidak pantas lagi berada di dalam lingkungan keluarga. Tidak, tidak Panggiring, bukan itu, cepat-cepat ibunya memotong. Sudahlah ibu, berkata Panggiring sareh. Perlahan-lahan diangkatnya tangan ibunya, ibu jangan menangis lagi. Aku dapat mengerti semuanya. Dan aku sama sekali tidak bersakit hati. Ibunya terdiam sejenak. Dipandanginya wajah anaknya dalam keremangan malam ketika Panggiring kemudian berdiri. Berkata anak muda itu kemudian, aku sudah merasa sangat berbahagia dapat menyampaikan baktiku kepada ibu. Salamku kepada Bramanti, semoga ia mampu melakukan tugasnya dengan baik. Perempuan tua itu mengangguk-anggukan kepalanya. Lalu kau akan pergi kemana Panggiring bertanya ibunya. Panggiring menarik nafas dalam-dalam. Jawabnya, aku akan mencari daerah baru ibu, seperti yang ibu katakan beberapa hari yang lalu. Daerah yang sama sekali belum mengenal Panggiring. Mudah-mudahan aku dapat hidup tentram. Hidup tanpa kegelisahan dan tanpa diburu oleh angan-angan mimpi buruk. Berbahagilah anakku. Mudah-mudahan kau berhasil, perempuan itu berhenti sejenak, lalu, tetapi kau jangan lupa kepada ibumu. Tentu ibu. Aku tidak akan lupa kepada ibu, kepada Bramanti dan kepada kampung halaman. Di sini aku dilahirkan. Maka ikatan antara tanah ini dengan hati di dalam gadaku tidak akan pernah terurai. Titik-titik air mata perempuan itu masih deras mengalir dari kedua matanya yang cekung. Namun perempuan tua itu tertegun sejenak ketika ia melihat Panggiring mengangkat kepalanya. Bahkan Kitambi pun mengerutkan keningnya sambil bertanya, Panggiring, apakah kau mendengar sesuatu di sekitar tempat ini? Panggiring mengangkat alisnya. Ia memang mendengar suara. Berbeda dengan suara yang tadi didengarnya. Tarikan nafas ibunya memberitahukan kepadanya, bahwa orang yang ada di dekatnya sama sekali tidak berbahaya baginya. Tetapi telinga Panggiring yang terlatih baik itu dapat membedakan. Kali ini ia memahami benar, bahwa suara nafas yang didengarnya adalah nafas yang terkendali. Hampir tidak dapat didengarnya. Panggiring terdiam sejenak. Namun kemudian ia menjawab, Tidak paman. Tidak ada apa-apa. Tetapi Kitambi menjadi curiga karenanya. Sikap Panggiring menjadi agak berubah. Dan sejenak kemudian Panggiring itu berkata, Pertemuan kita tidak akan dapat berlangsung terlampau lama ibu. Aku akan segera minta diri. Ibunya menyadari keadaan anaknya mengangguk-anggukkan kepalanya dan menjawab, Baiklah Panggiring. Setiap saat hubungi aku. Aku ingin mengetahui, meskipun hanya sekadar kabar, tentang kau. Ya, ibu. Aku akan melakukannya, jawab Panggiring. Kemudian, Sudahlah ibu, aku minta diri. Aku berterima kasih atas kesediaan ibu datang ke tempat ini menemui aku. Lalu kepada Kitambi, Paman telah memberikan kesempatan yang luar biasa kepada aku. Terima kasih paman. Kitambi mengangguk-anggukkan kepalanya. Dengan nada yang dalam ia berkata, Maafkan aku Panggiring. Panggiring tersenyum, Kenapa paman minta maaf kepada aku? Aku akan selalu menyediakan diri apabila kau memerlukan sesuatu. Aku akan memberitahukan kepada paman, apabila aku sudah menetap kelak. Kitambi mengangguk-anggukkan kepalanya. Tetapi katanya tidak terucapkan. Panggiring yang bertubuh tinggi kekar itu sekali lagi berjongkok di muka ibunya sambil berkata lirih, Doa ibu bagiku setiap saat. Titik air matunya Ipruita semakin meneras. Sekali lagi ia meraih kepala itu sambil berkata, Baik, baik Panggiring. Kau harus mengerti, Kenapa kau tidak dapat aku terima di rumah itu. Kau adalah anakku yang sulung. Dengan demikian maka kau hendaknya dapat menerima keadaan ini dengan dada yang longgar. Aku ikhlas ibu. Dekapan tangan perempuan tua itu menjadi semakin keras, Seakan-akan tidak akan dilepaskannya kembali. Dibelainya rambut anaknya yang panjang tersembul di bawah ikat kepalanya. Namun tiba-tiba suasana itu telah dirobek oleh sebuah suara, Sebaiknya ibu berterus terang. Akulah yang berkeberatan. Nyoi Pruita dan Kitambi terkejut bukan buatan, Sehingga mereka serentak berpaling dalam kebingungan. Beramanti, Hampir bersamaan mereka berdesis. Tetapi Panggiring sama sekali sudah tidak terkejut. Ia sadar, Bahwa yang dapat mendekat kali ini bukan seorang perempuan dengan nafas terengah-engah. Tetapi kali ini yang datang adalah seorang yang mumpuni. Sejak semula Panggiring memang sudah menduga bahwa yang datang itu adalah beramanti. Perlahan-lahan beramanti melangkah tanpa menghiraukan tanaman yang diinjaknya. Setapak demi setapak. Sedang Panggiring masih tetap saja membeku di tempatnya. Namun ketika beramanti menjadi semakin dekat, Perlahan-lahan Panggiring berdiri menghadapnya. Beramanti, berkata ibunya tergagap, Aku hanya sekadar menemuinya. Aku hanya ingin melihat anakku. Itu adalah hak ibu. Bukan saja menemui anaknya, Tetapi menemui siapapun, Jawab beramanti. Tetapi aku minta ibu berterus terang, Bahwa akulah yang berkeberatan. Aku dan seisi kademangan ini. Selama ini kami telah berbuat sesuatu untuk kademangan Candi Sari. Aku adalah salah seorang dari mereka yang mati-matian menentang panembahan Sekar Jagat. Apakah kini aku akan mengundang seorang lagi dan bahkan langsung bertempat tinggal di halaman rumahku? Ibunya seakan-akan telah terbungkam. Betapa dadanya bergolak, tetapi mulutnya serasa tersumbat. Beramanti, kita mbilah yang menjawab, Semuanya telah didengar oleh Panggiring. Panggiring sudah mengakuinya bahwa dirinya memang telah ternoda. Tidak sepantasnya ia tinggal lagi bersama keluarganya, Kita mbi berhenti sejenak, Lalu, Kalau kau sudah cukup lama menunggui pertemuan ini beramanti, Kau pasti sudah mendengar, Bahwa Panggiring dengan ikhlas menerima keadaan dan kenyataan itu. Kau tidak perlu mengulanginya, Karena sebenarnya persoalan ini sudah selesai. Tidak. Belum selesai. Selama masih ada hubungan antara Candisari dengan Kakang Panggiring, Maka persoalan masih akan berteranjangan. Terlalu kau beramanti. Hubungan manusia adalah wajar. Jangankan dengan seorang yang memang dilahirkan di tempat ini. Dengan siapapun kau tidak akan dapat menghalang-halangi. Tetapi tidak dengan seorang yang tangannya berbau darah. Beramanti, kita mbilah yang berteriak. Begitukah sambutanmu atas kedatangan kakakmu, saudaramu. Ingat, apakah yang kau alami pada saat kau menginjakan kakimu di kademangan ini? Setiap orang mencurigai mu. Setiap orang membencimu. Tetapi kau dapat diterima oleh ibumu, kau tahu itu. Dan ternyata kau tidak sejahat yang dikatakan tentang dirimu. Setiap orang telah dimabukan oleh prasangka. Dan sekarang kau, kau juga telah dicengkeram oleh prasangka serupa itu. Tetapi prasangkaku beralasan, jawab beramanti. Sudahlah paman, suara panggiring berat, aku memang sudah minta diri. Aku akan pergi, kemudian kepada beramanti. Baiklah beramanti. Aku akan pergi jauh sekali. Apakah aku dapat mempercayaimu? Aku berkata sesuai dengan detak dalam dadaku. Terserahlah kepadamu, apakah kau akan mempercayainya atau tidak. Tidak seorang pun lagi yang dapat mempercayai kau. Beramanti, potong kitami. Aku dapat mengerti paman. Tetapi baiklah, aku akan minta diri, kemudian kepada ibunya. Ibu, anggaplah bahwa ibu tidak mempunyai dua orang anak laki-laki. Anak yang seorang itu telah mati ditelan oleh kejahatan yang pernah dilakukannya sendiri. Agaknya beramanti telah cukup bagi ibu. Nyoi pruita yang berdiri mematung itu menutup wajahnya dengan kedua tangannya. Tangisnya menjadi semakin keras dan air matanya semakin banyak meleleh di sela-sela jari tangannya. Sudahlah ibu, berkata Panggiring kemudian, semuanya akan menjadi baik kelak. Keluarga yang aku tinggalkan, kademangan Candi Sari, dan seluruh isinya. Panggiring, isak perempuan tua itu. Aku minta diri. Ibunya tidak dapat segera menyaut. Tangisnya sajalah yang terdengar di antara isaknya. Namun sejenak kemudian terdengar hiruk-pikuk orang-orang Candi Sari yang menyusul beramanti. Mereka berjalan di sepanjang pematang, menebar di beberapa jalur. Panggiring mengangkat wajahnya. Sesuatu bergetar di dalam dirinya. Sekilas dipandanginya wajah Kitambi yang tegang, sekilas kemudian ibunya, lalu beramanti. Jangan takut, desis beramanti. Orang-orang Candi Sari bukan orang-orang yang curang. Meskipun sebagian dari mereka menyangka bahwa kau adalah orang yang sama dengan orang yang menyebut dirinya panembahan sekar jagad, namun mereka tidak akan menjebakmu. Kalau kau ingin mendapat jalan untuk meninggalkan tempat ini, mereka pasti akan menyebak. Panggiring mengangguk-anggukan kepalanya. Desisnya, ya, aku mengenal mereka. Agaknya mereka tidak berubah sampai sekarang. Karena itu saya persilahkan kakang Panggiring segera meninggalkan tempat ini. Beramanti, suara ibunya seakan-akan meledak. Apakah kau tidak dapat merubah putusanmu itu? Tidak, ibu. Aku tetap pada pendirianku. Kau terlampau kikir, beramanti. Kenapa kau tidak dapat merelakan secubil tanah itu? Bukan itu soalnya, ibu. Bukan secubil tanah itu yang penting bagiku. Tetapi seluruh isi kademangan mengenal siapa Panggiring. Kitambi menundukan kepalanya. Ia adalah sumber berita itu. Kalau ia tidak menyebutnya, mungkin keadaan akan berbeda. Itu karena salahku Panggiring. Paman tidak bersalah, jawab Panggiring. Baiklah, aku pergi. Selamat tinggal ibu, selamat tinggal beramanti, paman tambi dan semuanya. Salamku buat kawan-kawan sepermainan di masa kecil, buat semua orang di Candisari. Mungkin aku sudah tidak akan dapat melihat Candisari. Mungkin aku sudah tidak akan dapat melihatnya lagi, Panggiring berhenti sejenak. Ditatapnya kademangan Candisari dalam keremangan malam. Tidak ada yang dapat dilihatnya dengan jelas. Selain bayangan hitam seperti puntuk-puntuk yang bertebaran, selamat tinggal Candisari. Tangisnya Ipruit meledak-ledak tanpa tertahankan. Dan di sela-sela suara tangis itu terdengar suara Kitambi. Kau sudah menjadi gila beramanti. Kau sudah gila. Kenapa kalian tidak melakukan perang tanding saja? Ayo siapa yang menang, ia adalah orang yang berhak menentukan siapakah yang akan tinggal di rumah itu. Apakah ia seorang penjahat? Apakah ia anak seorang penjahat? Ayo sebaiknya kalian berkelahi. Bukankah kalian adalah anak-anak jantan? Segera terdengar suara Panggiring berat, tidak paman. Aku tidak ingin menyelesaikan masalah di antara keluarga dengan Carrie itu. Tetapi Kitambi seakan-akan tidak mendengarnya, Ayo beramanti. Kau mempunyai pedang pendek itu. Kau sudah berhasil membunuh sapu angin, orang itu yang paling ditakuti oleh siapapun di kademangan ini dan sekitarnya. Sedang Panggiring adalah seorang perampok yang mengerikan di pesisir utara. Ayo, kalau kau tidak membawa senjata pakai pedangku. Tetapi Panggiring segera menyahut, tidak ada gunanya. Kenapa kau diam saja, Bramanti? Cepat, tarik pedangmu. Wajah Bramanti menjadi tegang. Tetapi tanpa sesadarnya tangannya telah merabah hulu pedangnya. Namun yang terdengar masih suara Panggiring, paman, tanganku telah menjadi terlampau kotor. Di saat-saat terakhir aku merasa bahwa tanganku sudah tidak akan menjadi semakin kotor lagi. Berapa puluh orang telah mati oleh tangan ini? Karena itu aku tidak akan menambahnya lagi. Kau terlampau sombong, geram Bramanti. Apakah kau kira bahwa kau dapat membunuh aku? Bukan, bukan itu maksudku. Cepat-cepat Panggiring menyahut, aku tidak bermaksud demikian. Maaf Bramanti. Maksudku, aku sama sekali sudah tidak bernafsu lagi untuk bertelahi. Apakah lukamu di saat terakhir telah membuatmu cacat? Membuat tanganmu lumpuh, atau kakimu atau apapun padamu? Panggiring teriaki tambi. Tidak paman. Ternyata hatikulah yang lumpuh selama ini. Justru baru di saat terakhir hati itu mampu bekerja keras. Pengecut, teriaki tambi. Panggiring menarik nafas dalam-dalam. Ia sadar, bahwa kitambi tidak dapat mengekang perasaannya yang lonjak-lonjak lagi. Orang tua itu menjadi sangat kecewa melihat dua orang saudara yang tidak dapat berada di dalam satu lingkungan keluarga yang kecil. Sudahlah, berkata Panggiring kemudian, malam telah larut. Aku akan pergi, kemudian kepada ibunya, jangan menangis lagi ibu. Semuanya sudah selesai. Ibu akan dapat hidup tentram seperti pada masa saat aku belum mengguncang ke tentraman itu. Maafkan aku ibu. Panggiring, isak ibunya, kenapa kau harus pergi? Tidak apa-apa ibu. Seharusnya kau tetap tinggal bersamaku. Yang terdengar kemudian adalah suara Bramanti, kalau Panggiring tetap tinggal bersama ibu, lebih baik akulah yang pergi. Bramanti, teriak ibunya, tidak agar. Kau tidak boleh pergi. Kau juga tidak. Sejenak setiap orang seakan-akan menjadi terbungkam. Yang terdengar hanya isak tangisnya Ipruita dan Derik Ilalang di pematang. Panggiring kemudian mengangkat kakinya dan melangkah sambil berkata, selamat tinggal semuanya. Akulah sumber persoalan. Kalau aku pergi, semuanya akan selesai. Panggiring tidak menunggu jawaban siapapun. Perlahan-lahannya melangkah pergi. Sementara itu terdengar suaranya Ipruita memanggil, Panggiring, Panggiring. Tetapi Panggiring tidak berpaling. Bahkan langkahnya menjadi semakin cepat, sedang kepalanya pun menunduk dalam-dalam. Suara ibunya terdengar setiap kali seperti gorsan semilu di dinding jantung. Tetapi ditahankannya hatinya. Dan ia benar-benar tidak berpaling, meskipun terasa pelupuk matanya menjadi hangat. Beberapa orang yang berdiri di sepanjang pematang tiba-tiba telah menyebak. Mereka berloncatan turun ke sawah ketika Panggiring lewat di pematang itu juga. Beberapa orang saling berpandangan. Dan beberapa orang berkata di dalam hatinya, apakah Panggiring ini adalah Panggiring yang dulu? Tetapi Panggiring berjalan terus. Suara panggilan ibunya terdengar semakin jauh. Ketika Panggiring beranjak dari tempatnya, dan ketika ibunya berteriak memanggilnya, ia berkata, biarlah anak itu pergi ibu. Sudah menjadi keputusanku. Panggiring tidak boleh berada di kademangan ini. Kau terlampau kejam beramanti, desis ibunya. Bukan aku, tetapi adalah salah Panggiring sendiri. Ia telah melumuri tangannya dengan darah dan noda. Tidak ada tempat di halaman rumahku baginya. Halaman yang kotor itu telah aku bersihkan. Demikian juga nama keluargaku. Tetapi ia berhak berbuat demikian. Tidak, suara Panggiring pun menjadi semakin keras. Terserah kepadaku, apakah aku memberikan izin itu kepadanya atau tidak. Tanah itu tinggal satu-satunya peninggalan ayahku yang masih dapat aku rabah, karena semuanya telah lenyap di lingkaran judi. Dan tanah itu sekarang akan dikotori dengan darah yang meleleh dari tangan Panggiring. Beramanti, potong ibunya. Tetapi beramanti berkata terus, Aku tidak akan merelakannya. Setiap sentuhan pada selembar daun, maka daun itu akan aku gugurkan. Dan setiap bekas kakinya akan aku cukil dan aku lembar kegerojogan. Terlalu, terlalu kau beramanti. Kau benar-benar kejam. Kejam sekali. Sebenarnya kau tidak dapat berbuat begitu. Kenapa? Tanah itu adalah tanah peninggalan ayahku. Kenapa? Tidak, tidak. Kau keliru. Wajah beramanti menjadi tegang. Baiklah beramanti. Kini kau sudah dewasa. Kau sudah cukup mempunyai pertimbangan atas baik dan buruk. Ketahuilah bahwa tanah itu sama sekali bukan tanah ayahmu seperti yang kau sangka sampai sekarang. Meskipun hak atas tanah itu kemudian berada di tangan ayahmu, tetapi tanah itu adalah tanah demang candi sari yang dahulu. Ayah Panggiring. Sepeninggalan ayahnya, datanglah ayahmu. Purwita. Laki-laki yang hanya pandai merayu. Tetapi salahku. 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 Nyai Purwita terjatuh di atas lututnya. Cepat Kitambi memeganginya. Tetapi tubuhnya sendiri telah menjadi gemetar dibakar oleh perasaannya. Tanpa dapat menahan perasaan lagi, sambil memegangi pundak Nyai Purwita, Kitambi berkata lantang, terkutuklah laki-laki yang bernama Purwita itu. Ia benar-benar hanya pandai merayu. Tetapi ibumu yang ditinggal mati muda itu pun tidak teguh iman, sehingga akhirnya jatuhlah ia ke dalam dekapan setan itu. Kekayaan yang ditinggalkan oleh suaminya, Demang Candi Sari, ayah Panggiring, sedikit demi sedikit dilemparkannya ke lingkaran judi, setelah ia berhasil merampas hak itu dan memindahkannya kepada dirinya sendiri, Kitambi berhenti sejenak, lalu, alangkah bodohnya ibumu. Dan alangkah gilanya Purwita itu, suara Kitambi menjadi gemetar. Beramanti, kalau kau tidak percaya, bertanyalah kepada orang tua-tua. Bertanya kepada setiap orang Candi Sari sebayaku. Bahkan yang ikut membunuh ayahmu sekarang masih ada yang tetap hidup. Bertanyalah kepada mereka, apa yang dilakukan ayahmu setelah menghabiskan segala harta milik ibumu yang lemah iman karena rayuan seorang laki-laki iblis. Dan apakah yang pernah dilakukannya atas Panggiring, anak tirinya itu? Dengar, Bramanti, dengar. Senja itu, kau terjatuh dari tangga. Kau masih kecil. Namun barangkali kau masih ingat. Dengan penuh kasih seorang kakak kau didukung oleh Panggiring masuk ke dalam rumah. Tetapi karena terkejut dan benturan pada kepalamu, maka kau pingsan. Ibumulah yang menyuruh Panggiring menyusul ayahmu. Tetapi apa yang terjadi, Panggiring dipukuli habis-habisan. Diusirnya ia seperti anjing. Ternyata ayahmu yang sedang asik berjudi itu sama sekali tidak mau terganggu, seandainya kau mati sama sekali. Dan aku tahu pasti, suara Kitambi merendah. Saat itulah Panggiring meninggalkan kademangan ini. Nafas Kitambi menjadi terengah-engah. Tetapi dadanya serasa menjadi lapang. Semua gejolak di dalam dadanya telah dimuntahkannya. Dan bahkan kemudian ia berkata, Nah, kau sudah mendengar semuanya. Sekarang, terserah kepadamu. Apa yang kau lakukan atasku? Kalau kau menganggap aku telah memfitnah nama ayahmu, kau dapat menuntut. Bahkan membunuh aku sekali. Dan pada saat itulah, tubuhnya Ipruita menjadi lemah. Kini ia tidak dapat lagi bertahan pada lututnya. Perlahan-lahan ia terkulai jatuh di tangan Kitambi. Ipruita menjadi pingsan pula karenanya. Sementara itu Bramanti berdiri dengan tubuh gemetar. Giginya terkatup rapat-rapat. Namun dadanya serasa dilanda oleh angin pusaran yang tiada cara dasyatnya. Gelombang perasaannya menjadi semakin gemuruh seperti perut gunung berapi yang hampir meledak. Selangkah ia maju mendekati ibunya. Perlahan-lahan berlutut dan merabai tangan perempuan tua itu. Sejenak anak muda itu merenung. Namun tiba-tiba ia tegak berdiri. Ditatapnya pematang yang tadi dilalui oleh Panggiring. Dengan serta merta ia pun meloncat berdiri dan melangkah menyusuri pematang itu dengan tergesa-gesa. Bramanti, Bramanti, teriak Kitambi. Tetapi Bramanti tidak menyaut. Hi, apakah kau sudah gilahi? Bramanti melangkah terus. Semakin cepat, semakin cepat. Dan suara Kitambi itu menggelepar seperti keluhan angin di pesisir. Hilang tanpa bekas. Sedang Bramanti sama sekali tidak berpaling. Ia berjalan terus di atas pematang menyusul Panggiring. Tidak seorang pun yang mengerti apakah maksudnya. Orang-orang yang berada di pematang segera menyebab pula ketika Bramanti lewat, seperti mereka telah memberikan jalan kepada Panggiring. Namun kini mereka menjadi semakin ingin tahu, apakah yang akan terjadi. Karena itu, maka setelah sejenak mereka saling berpandangan, maka satu demi satu mereka pun segera menyusul Bramanti pula. Kitambi melihat semua itu dengan dada yang bergelora. Seperti orang-orang lain ia tidak tahu, apakah yang akan dilakukan oleh Bramanti. Tetapi sudah terang, bahwa ia tidak akan dapat meninggalkannya Ipruita begitu saja di pematang sawah. Dengan demikian, maka betapa gelora melanda dinding dadanya, namun Kitambi terpaksa menunggu sehingga Nyai Pruita yang pingsan itu menjadi sadar. Ketika perempuan itu mulai membuka matanya, setelah Kitambi menyeka keningnya dengan sejuknya air embun di daun padi, maka dengan sareh ia berkata, Sudahlah Nyai. Jangan kau risaukan lagi persoalan anak-anakmu. Mereka sudah dewasa, dan mereka seharusnya sudah dapat melihat baik dan buruk, salah dan benar. Tetapi aku tidak pernah mengajarkannya Kitambi, jawab Nyai Pruita terputus-putus. Aku tidak pernah menunjukkan kepada anak-anakku, apakah yang baik dan apakah yang buruk. Dan itu adalah pertanda betapa salahnya tingkah lakuku semasa mudaku. Jangan menyalahkan diri sendiri, desis Kitambi kemudian, tetapi, marilah kita kembali. Kau perlu beristirahat. Kita akan menjadi semakin kedinginan di sini. Nyai Pruita mengangguk, tetapi tubuhku serasa sudah tidak bertulang lagi. Marilah aku tolong. Kemudian dengan susah payah Kitambi menolong Nyai Pruita berjalan menyusuri pematang. Sementara itu langkah beramanti menjadi semakin cepat. Sejenak ia ragu-ragu ketika ia sampai ke jalan yang membujur di tengah-tengah persawahan. Namun sejenak kemudian tanpa diminta salah seorang yang melihatnya ragu-ragu berkata kepadanya, kebetulan aku berada di sini ketika ia meloncati parit ini. Ia pergi ke timur. Beramanti memandangi orang itu sejenak. Mula-mula ia menjadi heran, kenapa orang itu tanpa dimintanya telah memberitahukan kepada Panggiring pergi. Apakah mereka memang menghendaki sesuatu akan terjadi? Ataukah mereka telah terlampau lama tidak melihat kekerasan terjadi di kademangan ini? Atau maksud-maksud yang lain? Tetapi beramanti tidak mau memikirkannya lagi. Ia pun segera melangkah ke arah timur, menyusu langkah Panggiring. Dalam pada itu, orang-orang Candisari yang mengikutinya, beriring-iringan pergi ke arah yang sama. Dengan wajah-wajah yang tegang mereka berjalan semakin cepat pula, mengikuti langkah beramanti. Tetapi sejenak langkah-langkah mereka tertegun. Langkah orang-orang Candisari, dan langkah beramanti yang berada agak jauh di hadapan iring-iringan itu. Lamat-lamat mereka mendengar tengara, suara kentongan di kejauhan. Nada kentongan itulah yang membuat dada mereka berdebar-debar. Titir. Dan mereka menjadi semakin yakin, ketika suara titir itu segera menjalar ke seluruh pada saat di kademangan Candisari. Hi, kau dengar suara titir itu bertanya salah seorang pengawal kepada kawannya. Ya, titir. Dan kau tahu artinya, bahaya yang paling mengancam kademangan. Tiba-tiba di antara mereka temunggul menjadi gemetar. Ternyian kata-kata ki demang di kademangan pagi tadi. Jika demikian maka suara titir itu adalah pertanda datangnya bahaya daripada pokan panembahan sekar jagad. Dengan suara gemetar ia berkata kepada ki jagabaya yang berada di antara mereka pula, kita harus segera kembali. Wajah ki jagabaya pun menjadi tegang, ya, tetapi bagaimana dengan beramanti? Ia sedang mengurusi keluarganya. Seharusnya ia mendengar suara titir itu. Temunggul mengerutkan keningnya. Katanya, panggiring sudah ada di sini, dan kini kita mendengar kentongan titir. Apakah ada hubungannya antara kegagalan panggiring memujuk keluarganya untuk mendapatkan tempat tinggal di kademangan ini dengan suara titir itu? Maksudmu, bahwa panggiring itu pula lah yang kini datang ke kademangan dengan nama panembahan sekar jagad? Temunggul mengangguk-anggukan kepalanya. Namun kemudian katanya, persetan. Tetapi kita harus berada di kademangan. Mungkin gardu-gardu yang hanya ditunggui oleh beberapa orang itu kini telah disapu bersih, justru sebagian terbesar anak-anak muda yang tidak sedang bertugas lagi berada di sini. Ya, kau benar, sahut ki jagabaya. Namun sebelum mereka mengambil keputusan, mereka melihat sesosok bayangan berlari-lari. Bramanti, bagaimana dengan suara titir itu bertanya temunggul ketika Bramanti telah berada di lingkungan anak-anak muda yang kebingungan? Kita pergi ke kademangan. Aku urungkan niatku untuk menemui kakang panggiring. Kita selesaikan dulu persoalan kita dengan panembahan sekar jagad. Justru setelah usaha panggiring gagal, Bramanti mengerutkan keningnya. Jawabnya, aku tidak tahu. Siapapun yang bernama panembahan sekar jagad itu, kita harus menyelesaikan. Bramanti tidak menunggu jawaban lagi. Segera ia berlari-lari menuju ke kademangan. Menurut perhitungannya panembahan sekar jagad pasti akan langsung menuju ke tempat itu, karena ia tahu bahwa pusat penjagaan para pengawal berada di kademangan itu. Para pengawal, anak-anak muda dan bahkan orang tua-tua pun segera mengikutinya. Mereka sadar, bahwa apabila benar panembahan sekar jagad datang, maka kademangan candisari akan berada dalam kesulitan. Menurut beberapa orang, panembahan sekar jagad adalah seorang yang tidak dapat dikalahkan oleh siapapun juga. Bahkan satu-dua orang telah menambah keterangan, bahwa panembahan sekar jagad mempunyai Aji Pancasona. Ia tidak akan dapat mati, selama ia masih menyentuh tanah. Sambil berlari-lari beramanti masih sempat berteriak, temunggul, anak-anak muda seluruh kademangan harus bersiap. Mereka harus membawa senjata mereka. Yang sempat membuat diharap membawa obor-obor dari jenis apapun juga. Tidak ada yang menjawab. Namun dengus nafas mereka, seakan-akan dengus nafas seekor harimau yang terluka. Satu-dua orang sempat singgah ke rumah masing-masing untuk mengambil obor minyak jarak, atau obor kecil dari biji-biji jarak ke piar, atau obor belarak. Dalam pada itu, Kiitambi yang sedang memapah Nyai Pruita pun mendengar suara titir itu pula, sehingga dadanya menjadi berdebar-debar. Titir itu bertanya Nyai Pruita. Kiitambi menjadi ragu-ragu sejenak. Namun kemudian jawabnya, itu adalah suatu sikap hati-hati. Mungkin tidak ada apa-apa, namun mungkin anak-anak itu melihat sesuatu yang mereka curigai. Bukankah kentong titir pertanda ada raja pati? Maksud Nyai, pembunuhan? Perempuan tua itu mengangguk. Ya, tetapi kali ini kita di sini telah mempunyai semacam perjanjian. Kentong titir mempunyai arti tersendiri. Bahaya yang besar sedang mengancam Candi Sari. Nyai Pruita itu mengangguk-anggukan kepalanya. Namun terasa tubuhnya memang agak gemetar. Kita pergi kemana bertanya perempuan itu kemudian. Aku ingin mengantarkan Nyai dahulu, kemudian aku akan pergi ke Kademangan, untuk melihat, apakah yang datang itu benar-benar yang kita tunggu selama ini. Siapa? Panembahan Sekar Jagat. Panembahan Sekar Jagat perempuan itu menjadi tegang, di mana Bramanti. Ia adalah salah seorang yang telah melawan Panembahan Sekar Jagat atau utusannya secara terbuka. Bramantilah yang akan mendapat perhatian khusus dari Panembahan Sekar Jagat itu. Ia harus bersembunyi. Ia harus bersembunyi. Ia akan dapat menjaga dirinya Nyai. Anakmu adalah seorang anak muda yang luar biasa. Ilmunya telah meyakinkan seluruh isi Kademangan, bahwa hanya anakmu lah yang akan dapat melawan Panembahan Sekar Jagat. Tetapi tidak seorang pun yang dapat meremuhkan, siapakah yang lebih unggul di antara mereka berdua. Seluruh Kademangan meletakkan harapan kepada Bramanti. Aku tidak peduli. Kademangan ini telah merampas kebahagiaanku. Kademangan ini pula lah yang telah menolak kehadiran Panggiring, dan sekarang Kademangan ini akan merampas Bramanti. Tidak. Tidak. Aku tidak mau kehilangan semuanya. Suamiku, Panggiring dan sekarang Bramanti. Kita tambi menjadi bingung menghadapi Nyai Purwita yang kehilangan akal. Perempuan itu agaknya memang sudah tidak dapat diajak berbicara lagi. Baiklah Nyai, berkata Kitambi kemudian, aku akan mencari Bramanti. Tetapi sebaiknya Nyai pulang dahulu. Suara titir itu pun masih belum dapat kita pastikan artinya. Nyai Purwita mengerutkan keningnya. Dan tiba-tiba ia berbisik, apakah kentong itu ditujukan kepada Panggiring? Tidak. Tentu tidak. Panggiring bukan seorang pengecut. Ia adalah laki-laki jantan kalau ia berkata pergi, maka ia pun akan pergi. Aku kira suara itu tidak ada sangkut pautnya lagi dengan Panggiring. Perempuan tua itu mengangguk-anggukan kepalanya. Meskipun lambat, namun mereka berdua akhirnya telah memasuki perdesaan. Betapa gelisahnya Kitambi namun ia masih mencoba menahan diri. Dengan sareh ia memapah Nyai Purwita naik ke pendapa, kemudian membawanya masuk ke rumahnya. Perlahan-lahan dilayaninya perempuan itu duduk di amben bambu di ruang tengah. Nyai, berkata Kitambi, aku langsung minta diri. Mudah-mudahan tidak ada apa-apa di perdesaan ini. Nyai Purwita mengangguk-anggukan kepalanya. Katanya, Kitambi. Bawa anakku pulang. Bawa Bramanti kembali kepadaku. Aku menyesali sekali bahwa aku telah mengatakan keadaannya yang sebenarnya. Kitambi menarik nafas dalam-dalam. Ia pun telah mengatakannya pula. Jauh lebih banyak dari yang dikatakan oleh Nyai Purwita. Tetapi Kitambi tidak mempunyai banyak waktu. Sambil melangkah ia menjawab, Aku akan membawa Bramanti pulang. Tunggulah dengan tenang di sini Nyai. Sejenak kemudian Kitambi telah melangkah telundak pintu. Setelah menutup pintu itu kembali, Maka ia pun langsung menghambur ke halaman dan berlari-lari ke kademangan. Belum lagi ia melampaui gardu pertama, Ia telah melihat kesibukan yang luar biasa. Anak-anak muda di gardu itu telah berdiri berderet-deret di pinggir jalan dengan senjata telanjang. Apa yang telah terjadi bertanya Kitambi? Panembahan Sekar Jagat telah datang. Panembahan Sekar Jagat sendiri? Kami belum melihatnya sendiri. Kitambi mengerutkan keningnya. Kemudian ia berkata, Panembahan Sekar Jagat hanya satu. Seandainya Panembahan Sekar Jagat benar-benar orang yang tidak terkalahkan, Namun anak buahnya adalah orang-orang yang berdaging lunak seperti kalian. Ujung-ujung senjata kalian tidak akan mengulang untuk kedua kalinya. Sedang Panembahan Sekar Jagat sendiri, Serahkan kepada beramanti. Anak-anak muda itu mengangguk-anggukan kepala mereka. Namun mereka sudah bukan anak-anak muda Candisari beberapa saat yang lalu. Kini mereka bertekad untuk mempertahankan kampung halaman mereka sampai kemampuan yang penghabisan. Inilah saatnya, berkata Kitambi, Kalian tidak dapat lagi tidur bermalas-malasan. Atau memanjakan diri kalian sendiri. Kalian harus berhadapan dengan kenyataan, Bahwa pada suatu saat kalian harus bersikap terhadap tanah ini. Anak-anak muda itu mengangguk-anggukan kepala mereka. Hati-hatilah, pesan Kitambi yang kemudian segera melangkah dengan tergesa-gesa meninggalkan gardu itu. Semakin dekat dengan kademangan, Kitambi merasakan bahwa suasana memang menjadi semakin panas. Tidak hanya anak-anak muda, Tetapi hampir setiap laki-laki telah keluar dari rumahnya dengan senjata di tangan. Ketika Kitambi sampai ketikungan terakhir, Maka langkahnya terhenti. Ia melihat sekelompok anak-anak muda berdiri di sebelah menyebelah jalan. Beberapa orang di antara mereka berada di dalam pagar batu. Hi, kenapa kalian berada di sini? Di depan itu adalah Laskar Panembahan Sekar Jagat, Jawab salah seorang dari mereka. Hi, Kitambi terkejut, Mereka sudah berada di kademangan? Ya, sebagian dari mereka berada di halaman. Sebagian yang lain berada di luar. Apakah kau melihat Bramanti? Bramanti berada di halaman itu pula. Jadi, maksudmu Bramanti tidak mengadakan perlawanan? Bukan begitu. Mereka sedang berbicara. Panembahan Sekar Jagat mempunyai beberapa tuntutan. Apakah Bramanti hanya seorang diri? Tidak. Temunggul, Kijagabaya dan hampir semua pengawal berada di sana. Mereka telah bersiap menghadapi segala kemungkinan. Dan kami pun hanya menunggu perintah. Kami berada di luar kepungan Laskar Panembahan Sekar Jagat. Tugas kami adalah memecahkan kepungan itu dari luar. Apakah hanya kalian saja yang berada di sini? Ya. Tetapi di setiap jalan yang menuju ke Kademangan, telah dipersiapkan sekelompok pasukan. Kami akan menyerang dari segala arah apabila pertempuran terjadi. Sedang di dalam kepungan terdapat para pengawal yang dipimpin oleh Bramanti. Dadaki Tambi menjadi berdebar-debar. Ia ingin masuk ke halaman Kademangan supaya ia dapat melihat perkembangan keadaan. Tetapi apakah ia dapat menerobos kepungan yang dilakukan oleh orang-orang panembahan Sekar Jagat? Karena itu maka ia pun bertanya pula, apakah kepungan itu terlampau rapat? Kami tidak tahu pasti. Mungkin kepungan itu tidak tertembus sama sekali. Tetapi Kitambi bukan orang yang mudah berputus asa. Maka katanya, aku akan mencari celah-celah yang dapat aku susupi. Aku tidak yakin bahwa lingkaran kepungan itu demikian rapatnya, sampai ke rumpun-rumpun bambu di kebun belakang, atau sampai ke pinggir parit di bawah pohon cangkring. Anak-anak muda itu tidak menyaut. Tetapi kepala mereka terangguk-angguk. Dengan hati-hati Kitambi pun melangkah maju. Tetapi ia kini tidak melalui lorong yang langsung menuju ke regol Kademangan. Dicarinya jalan lewat jalur-jalur setapak di kebun-kebun di sekitar Kademangan menuju ke halaman belakang yang rimbun. Kitambi itu menarik nafas dalam-dalam. Ternyata bahwa penembahan sekar jagad mempunyai kecakapan khusus sehingga anak-anak muda Candi Sari menganggap bahwa halaman Kademangan memang sudah terkepung rapat. Bahkan orang-orang di halaman itu pun pasti menyangka bahwa kepungan ini tidak terputus, katanya di dalam hati. Aku kira mereka pasti sudah mengadakan gelar Sandi berkeliaran di sekitar Kademangan sehingga membuat kesan seolah-olah Laskar mereka cuk banyak dan berhasil mengepung Kademangan. Namun Kitambi yang pernah melakukan petualangan sampai ke pesisi rutara itu masih mampu mencari celah-celah yang dapat dilaluinya. Sambil merunduk-runduk dan menahan pernafasannya, Kitambi menjadi semakin dekat. Diseberangi sebuah parit kecil, kemudian berlindung di belakang gelapnya bayangan daun cangkring yang rimbun. Perlahan-lahan ia maju. Setapak demi setapak. Sehingga akhirnya ia sampai ke dinding belakang Kademangan. Hem, jalan ini terbuka, desisnya. Tetapi dinding bagian belakang ini agak tinggi. Kitambi itu pun kemudian mencoba untuk memanjat. Dengan serta merta ia pun segera meloncat masuk. Tetapi begitu kakinya menjejak tanah dua ujung tombak telah melekat di dadanya. Hi, lihat. Aku tambi, desisnya. Oh, metul, tombak itu pun kemudian merunduk, Kitambi. Maaf, aku tidak dapat segera mengenal. Bagus. Kalian menjadi kian tangkas, desis Kitambi. Kemudian, di mana beramanti? Di halaman. Apakah panembahan sekar jagat berada di halaman pula? Ya, jawab salah seorang dari keduanya. Kitambi mengerutkan keningnya. Dipandanginya kedua orang itu berganti-ganti. Kemudian orang-orang lain yang berada di sekitarnya. Ternyata bahwa di kebon belakang kademangan itu telah penuh dengan para pengawal. Hampir pada setiap batang pohon bersandar anak-anak muda yang bersenjata telanjang. Aku akan menemui beramanti, berkata Kitambi. Hati-hatilah. Tetapi tidak begitu banyak orang panembahan sekar jagat yang ada di bagian belakang. Sebagian terbesar dari mereka berada di depan. Justru mereka memusatkan orang-orang mereka untuk masuk dari jurusan ini, jawab salah seorang pengawal. Kitambi mengerutkan keningnya, mungkin. Tetapi aku baru saja menyusup dari jurusan ini. Agaknya mereka telah melakukan suatu gerakan yang dapat memingungkan kita. Anak-anak muda itu mengangguk-anggukan kepala mereka. Sementara Kitambi melangkah memutari rumah kademangan menuju ke halaman depan. Sejenak mereka tertegun ketika ia melihat seseorang yang duduk di atas punggung kuda putih. Di tangannya tergenggam sebuah trisula bertangkai pendek. Tidak lebih panjang dari lengan tangan orang yang memeganginya. Hem, inikah orang yang menyebut dirinya panembahan sekar jagat berkata Kitambi di dalam hatinya. Namun Kitambi masih tetap berdiam diri. Perlahan-lahan ia bergeser mendekati Ki Jagabaya yang berdiri tegang. Di sampingnya temunggul mematung dengan wajah yang merah padam. Beramanti berdiri agak kemuka. Beberapa langkah di hadapan orang yang duduk di atas kuda putih. Menurut pengamatanku, orang itu sama sekali bukan panggiring, desis Kitambi di dalam hati. Sekarang mereka akan dapat menarik kesimpulan bahwa dugaan anak-anak itu keliru. Bagaimana terdengar suara panembahan itu menggelegar, aku sudah berlaku adil. Kitambi mengerutkan keningnya. Kemudian ia berbisik kepada temunggul, apa yang ditawarkannya? Ia akan mengambil beramanti, tanpa mengusik orang lain, karena yang telah membunuh sapu angin adalah beramanti. Kitambi mengangguk-anggukan kepalanya. Tetapi ia terkejut ketika ia mendengar orang yang duduk di atas kuda putih itu berkata, Hi, kau orang baru, apakah yang kau tanyakan? Tuntutanmu, jawab Kitambi tanpa mengenal takut. Semua orang berpaling kepadanya. Beramanti pun berpaling pula. Sementara Kitambi melangkah maju, apakah dasarmu, bahwa kau hanya sekadar ingin mengambil beramanti? Apakah kau anggap dengan demikian persoalan akan selesai? Seandainya demikian, kami bukan tikus-tikus yang paling bodoh. Kitambi berhenti sejenak, lalu, tetapi apakah kau yang bernama Sekar Jagat? Orang itu tidak segera menyaut. Dipandanginya orang tua yang dengan berani telah mendekatinya. Siapa kau? Akulah yang bernama Kitambi. Orang itu mengerutkan keningnya. Kemudian katanya, kau terlampau sombong orang tua. Apakah kau sangka namamu dapat mengejutkan aku? Tidak. Aku tidak ingin mengejutkan kau. Terima kasih. Kau memang baik hati, jawab Sekar Jagat sambil tersenyum. Aku juga ingin memperkenalkan diriku. Namaku sudah kau sebut. Dan kini aku mengharap bahwa permohonanku kepada rakyat Candi Sari akan dikabulkan. Hanya seorang di antara kalian. Itu pun yang telah nyata bersalah. Kitambi tidak segera menjawab. Dipandanginya Bramanti yang berdiri tegak seperti patung. Namun tiba-tiba Kitambi berkata lantang, itu omong kosong. Tidak ada orang yang pernah bersalah terhadap kalian. Kalianlah yang bersalah terhadap kami. Kemudian ia berpaling kepada Bramanti. Apakah jawabanmu? Terserah kepada rakyat Candi Sari, Desis Bramanti, kalau kita mempunyai harga diri, maka kita akan menghancurkan pasukan Sekar Jagat. Sebelum Kitambi menyahut, Ki Jagabaya, melangkah maju pula, aku sudah menggenggam senjata. Nah, kau dengar Sekar Jagat? Teriak Kitambi yang perasaannya memang sedang melonjak-lonjak tidak karuan, kami juga bersenjata seperti kalian. Apakah kau tidak melihat? Kami bukan kambing perahan yang dapat kau perlakukan sewenang-wenang. Panembahan Sekar Jagat mengerutkan keningnya, kemudian, tetapi aku sudah mendapat kekuasaan untuk melakukannya dari pemimpin tertinggi kalian, Ki Demang Candi Sari. Omong kosong. Bertanyalah kepadanya. Ia ada bersama kami. Temunggul mengerutkan keningnya. Tanpa sesadarnya ia maju, ketika ia melihat seseorang muncul dari belakang beberapa pengawal terpercaya panembahan Sekar Jagat. Jadi kaukah itu Ki Demang teriak Temunggul. Ki Demang yang kemudian berdiri di samping panembahan Sekar Jagat menganggukan kepalanya, aku tidak akan berpura-pura lagi. Sebenarnya lah aku telah meletakkan perlindungan wilayah ini dari keganasan para penjahat di bawah kaki panembahan Sekar Jagat. Karena itu kalian jangan berbuat bodoh. Kalian harus mengorbankan anak peruita ini. Anak seorang pejudi, pemeras dan seorang penjahat yang licik tidak ada taranya. Cukup, teriak Temunggul dan Bramanti hampir berbareng. Sementara Temunggul berkata terus, jadi inilah penjelasan dari sikapmu itu Ki Demang. Sehingga kau telah membujuk aku untuk melakukan pembunuhan atas Bramanti. Ki Demang tidak ingkar. Sambil menganggukan kepalanya ia berkata, Ya, itulah. Nah, sekarang pertimbangkan. Persetan, Ki Tambilah yang berteriak. Kami akan bertempur. Kami sudah siap dari ujung sampai ke ujung kademangan. Kalian akan kami tumpas seperti menumpas tikus di sawah. Tetapi panembahan Sekar Jagad justru tertawa sambil berkata, Kau memang orang tua yang sombong. Tetapi baiklah aku jelaskan. Kademangan ini telah terkepung. Kalau kalian tidak menyerahkan Bramanti, maka kademangan ini akan menjadi karang abang. Ki Tambi mengerutkan keningnya. Kemudian jawabnya, Kau tidak dapat mengelabui orang tua-tua Sekar Jagad. Mungkin kau dapat menakut-nakuti anak-anak. Tetapi aku telah melihat dengan metu kepalaku sendiri, bahwa orang-orangmu tidak lebih dari sebaris Laskar yang kelaparan di sekitar halaman kademangan ini. Itu pun tidak melingkar rapat. Sedang di luar kepungan ini anak-anak muda telah siap untuk menghancurkan kalian. Nah, apakah kau masih akan menyombongkan dirimu dan pasukanmu? Panembahan Sekar Jagad mengerutkan keningnya. Dan ia masih mendengar Ki Tambi berkata, Kemudian, Seandainya kau ingin membakar kademangan ini, kami tidak akan berkeberatan. Maksudku rumah demang yang telah menjual kademangannya. Bakarlah. Jadikanlah karang abang. Kami akan berterima kasih. Ki demang mengumpat tidak habis-habisnya sedang panembahan Sekar Jagad bertanya dalam nada yang berat, Itukah permintaanmu? Permintaan kalian? Persetan, Ki Jagabaya yang menjawab, Ayo, lakukanlah. Panembahan Sekar Jagad merenung sejenak. Sekali ia berpaling dan beberapa orangnya melangkah maju. Beramanti masih berdiri dengan dada berdebar-debar. Ia menyadari, bahwa orang-orang itu adalah orang-orang yang cukup buas, sehingga mereka akan dapat melakukan apa saja. Perintah Sekar Jagad bagi mereka adalah keharusan sampai saat ajalnya. Karena itu, untuk menghindari korban yang mengerikan akan berjatuhan, Beramanti berkata lantang, Panembahan Sekar Jagad. Kau jangan mencoba menakut-nakuti rakyat Candi Sari sekarang. Mereka bukan lagi pengecut seperti beberapa saat yang lampau. Namun seandainya kau ingin berbuat jantan, dan untuk menghindari korban yang tidak perlu, marilah kita berbuat seperti laki-laki. Suara Beramanti itu menggelegar memenuhi setiap dada. Bahkan panembahan Sekar Jagad pun menjadi termangu-mangu karenanya. Marilah kita bertaruh, berkata Beramanti. Apakah yang akan kita pertaruhkan anak penjudi, sahut Sekar Jagad, bahkan ia sempat menambah, bukankah darah ayahmu menurun juga kepadamu? Diam, teriak Beramanti, aku ingin mempertaruhkan nyawa. Kita berperang tanding. Kalau kau menang, kau dapat membunuh aku dan mencincang tubuhku. Tetapi kalau kau mati, maka anak buahmu akan menjadi tawanan kami, sampai saatnya kami menyerahkan mereka kepada kekuasaan tertinggi. Mataram. Omong kosong dengan Mataram yang belum dapat berdiri tegak, sahupan embahan Sekar Jagad. Tetapi tawaranmu sangat menarik. Nah, marilah. Kita bertempur di halaman ini. Panembahan Sekar Jagad termenung sejenak. Sehingga sejenak halaman itu menjadi sepi. Tetapi sepi yang tegang. Tiba-tiba tanpa mengucapkan sepatah katapun, panembahan Sekar Jagad turun dari kudanya. Dijanjingnya Trisulanya sambil melangkah beberapa langkah maju. Dilepaskannya saja kudanya sehingga salah seorang anak buahnya dengan tergesa-gesa menangkap kendalinya. Kau adalah anak muda yang jantan beramanti, berkata panembahan Sekar Jagad. Nah, kalau begitu marilah, aku penuhi permintaanmu. Suasana yang tegang itu menjadi semakin tegang. Dengan hampir tidak berkedip mereka memandangi panembahan Sekar Jagad dan beramanti berganti-ganti. Panembahan Sekar Jagad adalah seorang yang bertubuh kecil pendek terpelihara rapi. Pakainya pun adalah pakaian yang baik dan mahal. Orang-orang di halaman itu tidak dapat melihat wajah itu dengan sempurna. Tetapi mereka menduga bahwa panembahan Sekar Jagad berumur kira-kira di pertengahan abad. Bersiaplah anak muda, suara panembahan Sekar Jagad sereh, sebaiknya kita segera mulai. Beramanti mengangkat dadanya. Ia pun maju setapak. Kemudian berkata lantang, menepilah. Lihatlah, apakah yang akan terjadi? Kalian sudah mendengar, apa yang akan kami lakukan? Kitambi mengerutkan keningnya. Ia masih berdiri di tempatnya. Bahkan ia pun kemudian melangkah maju mendekati beramanti sambil berkata, Hati-hatilah beramanti. Beramanti tidak menjawab. Dipandanginya Kitambi sekilas. Orang tua itu baru saja mengumpatinya. Tetapi ini terasa, betapa orang tua itu mencemaskan nasibnya. Perlahan-lahan beramanti menganggukan kepalanya. Nah, berilah anak itu petunjuk agar ia tidak mengecewakan, desis sekar jagad. Aku tidak perlu memberinya petunjuk apapun. Tidak ada seorang pun yang dapat menyamainya. Sappu angin itu mati dengan beberapa kejap saja, jawab Kitambi. Panembahan sekar jagad mengerutkan keningnya. Kemudian terisulanya pun merunduk perlahan-lahan. Desisnya, minggirlah. Kami memerlukan tempat yang cukup. Maka orang-orang yang berada di halaman itu pun segera menyebak. Namun dengan demikian, orang-orang yang berdiri agak jauh menjadi semakin mendekat. Mereka ingin melihat apa yang akan terjadi kemudian dengan kedua orang itu. Meskipun demikian temunggul masih sempat berbisik kepada salah seorang pengawal, jangan lengah, awasi anak buah sekar jagad. Mungkin ada di antara mereka yang akan berbuat curang. Pengawal itu pun menganggukkan kepalanya, dan perintah itu segera menjalar dari telinga ke telinga. Sementara keduanya saling berhadapan, dan masing-masing telah menggenggam senjata masing-masing dengan eratnya, maka sebuah bayangan di ujung kademangan berjalan dengan kepala tunduk. Langkahnya satu-satu seakan-akan diberati oleh segumpal batu hitam. Namun ia masih tetap berjalan meskipun semakin lambat. Tiba-tiba bayangan itu berhenti. Sejenak ia berhenti mematung, namun kemudian dipalingkannya wajahnya. Dihisapnya udara malam yang sejuk itu dalam-dalam, seakan-akan ia mencoba mendinginkan hatinya yang sedang menggelepar. Orang itu, Panggiring, kini berdiri tegak sambil memandangi kademangan yang akan ditinggalkannya. Usahanya untuk kembali ke kampung halamannya ternyata sama sekali tidak memberikan buah seperti yang diharapkan. Aku tidak akan melihatnya lagi, desisnya. Tetapi itu adalah salahku. Tiba-tiba terbayang sejenak masa kanak-kanak. Bagaimana ia dipukuli oleh ayah Bramanti yang sedang kalah di lingkaran judi, justru pada saat ia memberitahukan bahwa Bramanti sedang dalam keadaan sakit yang gawat. Kemudian ia terusir dari kampung halaman, mengembara tidak tentu tujuan. Setiap orang selalu mengusirnya seperti mengusir burung di sawah. Terkenang olehnya, bagaimana ia hampir kelaparan di pinggir sawah tanpa seorang pun yang mengasihinya. Dan terkenang pula olehnya, bagaimana ia menjadi putus asa dan kehilangan akal, sehingga tiba-tiba saja ia telah menerkam seorang gadis kecil yang sedang pergi ke sawah, membawa makanan untuk ayah atau kakaknya yang sedang bekerja. Kemudian dirampasnya makanan itu, dibawanya bersembunyi ke dalam gerumbul. Panggiring mengjeleng-gelengkan kepalanya. Hampir saja ia mati tercekik justru karena ia menyuapi mulutnya terlampau banyak. Sedemikian laparnya, sehingga ia ingin menelan sebungkus nasi itu sekaligus. Itulah permulaannya, desisnya. Dan seterusnya terbayang apa yang terjadi, seperti ia melihatnya sendiri dalam suatu rangkaian peristiwa yang baru saja kemarin terjadi. Perampasan, pencurian kecil-kecilan dan perampokan terhadap penjual makanan dan minuman. Terkenang pula olehnya, ketika pada suatu ketika ia dikejar-kejar oleh orang-orang sedesa karena ia mencuri. Dengan terengah-engah ia terperosok ke dalam sebuah gerumbul. Ia terbebas dari orang-orang yang mengejarnya ketika tiba-tiba saja bahunya ditepuk oleh seseorang yang tidak dikenalnya. Demikian takutnya, sehingga tanpa mengucapkan sepatah kata pun ia langsung menyerang orang itu. Tetapi ia terpelanting jatuh. Seakan-akan tulang-tulangnya terasa berpatahan. Hatinya menjadi semakin kecut ketika ia melihat orang itu justru tertawa. Katanya, kau berbakat. Kau berhasil lolos dari orang-orang bodoh yang mengejarmu. Mari ikut aku. Saat itu ia menjadi kebingungan sejenak. Namun akhirnya ia mengikutinya. Hem, Panggiring menarik nafas dalam-dalam. Hari-hari berikutnya ia adalah seorang penjahat yang semakin lama menjadi semakin besar sebesar nama orang yang membawanya itu. Panggiring itu pun kemudian tersandar pada sebatang pohon preh beberapa patok dari desa. Pohon preh disimpang tiga. Disitulah Brahmanti duduk termangu-mangu pada saat ia datang untuk pertama kali di kademangannya kembali setelah bertahun-tahun ditinggalkannya. Panggiring yang bersandar pohon preh itu mendengar juga titir yang mengumandang di seluruh kademangan yang kini justru telah berhenti. Ia sadar bahwa titir itu sama sekali tidak ditujukan untuknya, karena justru beberapa orang yang mengikutinya telah dengan tergesa-gesa bahkan berlari-lari kembali ke kademangan. Namun dada Panggiring itu menjadi berdebar-debar ketika ketajaman matanya menangkap sesosok tubuh yang berjalan perlahan-lahan mendekatinya. Perlahan-lahan ia ragu-ragu. Panggiring masih tetap berdiri di tempatnya. Dan sesosok tubuh itu menjadi semakin dekat. Beberapa langkah daripadanya bayangan itu berhenti. Panggiring masih belum beranjak dari tempatnya. Tetapi ia menjadi heran ketika ia mengetahui bahwa yang mendekatinya adalah seorang perempuan. Dan perempuan itu adalah gadis yang bernama Ratri. Ternyata orang-orang yang mengerumuni Panggiring dan beramanti di sawah sama sekali tidak menaruh perhatian atasnya, karena perhatian mereka tertumpah pada kakak beradik itu. Ketika kemudian terdengar kentong titir, maka orang-orang lain semakin tidak memperhatikannya lagi. Mereka berlari-lari dengan tergesa-gesa kekademangan, sehingga Ratri kemudian tertinggal sendiri. Tetapi ketika kini ia berdiri beberapa langkah di hadapan Panggiring, tubuhnya menjadi gemetar karenanya. Tiba-tiba saja terbersit ketakutan yang amat sangat. Kenapa ia telah berbuat begitu gila, mengikuti Panggiring yang sudah lama tidak dijumpainya? Apakah Panggiring yang sekarang masih sebaik Panggiring yang dahulu? Bulu-bulunya meremang ketika ia sadar bahwa Panggiring adalah seorang penjahat yang tidak ada taranya. Ia bukan saja merampas harta benda, tetapi juga merampas kehormatan gadis-gadis. Dan kini Panggiring itu berdiri di hadapannya seorang diri. Ratri menjadi hampir pingsan ketika laki-laki yang bernama Panggiring itu melangkah mendekatinya. Apalagi ketika semakin dekat, ternyata semakin ngata bahwa Panggiring itu sama sekali sudah berubah. Wajahnya sama sekali bukan wajah yang selama ini dibayangkannya. Wajah ini adalah wajah yang kasar, dan bahkan wajah yang penuh dengan noda-noda dan bekas-bekas luka. Kenapa aku menjadi gila? Kenapa Ratri menyesal bukan buatan? Dan laki-laki berwajah kasar, sekasar batu padas itu menjadi semakin dekat. Namun ketika ia mendengar suara laki-laki itu, hatinya tersentuh. Suara itu dikenalnya. Suara Panggiring. Tetapi ia heran bahwa laki-laki itu bertanya, siapa kau? Sejenak Ratri memandang laki-laki itu. Kenapa ia bertanya? Dan pertanyaan itu diulanginya, siapa kau? Ratri menjadi ragu-ragu. Namun kemudian ia menjawab, Ratri. Panggiring mengerutkan keningnya. Perlahan-lahan ia mengulangi nama itu, Ratri, Ratri. Tetapi kemudian ia bertanya, di mana rumahmu? Ratri menjadi semakin heran. Ternyata Panggiring telah melupakannya. Aku anak Candisari. Apakah kakang Panggiring lupa padaku? Panggiring mencoba mengangguk-angguk. Tetapi ia masih belum dapat mengenal anak itu. Aku Ratri kakang. Ratri. Perlahan-lahan kepala Panggiring terangguk-angguk dan terangguk-angguk. Dan perlahan-lahan ia berhasil mengingat kembali seorang gadis kecil yang manis. Tetapi tidak ada kesan apapun pada Panggiring selain Ratri adalah seorang anak yang manis, yang seperti anak-anak yang lain, sering nakal dan manja. Dan tiba-tiba ia bertanya, kenapa kau kemari? Suara itu masih bernada lembut seperti yang dahulu sering didengarnya. Tetapi setiap kali tatapan Matratri menyentuh wajah laki-laki itu, terasa kulitnya meremang. Bukan, bukan wajah itu yang selalu membayang, terdengar suara di dalam lubuk hatinya yang paling ujung, wajah yang aku sangka Panggiring ternyata adalah wajah Bramanti. Dan Bramanti ternyata tidak melupakan aku setelah sekian tahun berpisah. Tetapi Panggiring sama sekali tidak teringat lagi masa kanak-kanak itu. Dalam pada itu Ratri mendengar Panggiring berkata, pulanglah Ratri. Berbahaya bagimu di sini. Apakah kau tadi tidak mendengar suara titir? Pertanyaan itu ternyata membuat Ratri semakin kecut. Dan tanpa sesadarnya ia berkata, aku takut kakang. Takut Panggiring mengerutkan keningnya. Kalau kau takut kenapa kau kemari? Ratri terdiam. Kepalanya tertunduk dalam-dalam. Tetapi hatinya menjadi bertambah ngeri. Ia tidak berani kembali karena suara titir itu, dan ia menjadi semakin ngeri berdiri di hadapan Panggiring tanpa orang lain. Panggiring pun terdiam sejenak. Ditatapnya saja gadis yang aneh itu. Namun sejenak kemudian ia berkata, marilah, aku antar kau sampai ke pinggir desa. Ratri mengangkat wajahnya sejenak. Katanya, apakah kau benar-benar akan meninggalkan kademangan ini? Panggiring menganggukan kepalanya. Sekilas terbayang di kepala Ratri, bahwa Panggiring pasti bukanlah orang kebanyakan, kalau ia mampu menjadi seorang kepala perampok yang disegani. Karena itu, maka tiba-tiba saja ia berkata, apakah kau tidak berhasrat membantu mereka yang sedang berusaha mengusir panembahan sekar jagad itu? Panggiring tidak segera menjawab. Ditatapnya wajah gadis yang masih berdiri kaku di hadapannya. Namun tiba-tiba ia menggelengkan kepalanya, aku sudah berjanji kepada diri sendiri, bahwa aku tidak akan lagi memergunakan kekerasan untuk maksud apapun. Tetapi, tetapi seisi kademangan Candisari berada di dalam ketakutan. Panggiring menarik nafas dalam-dalam. Perlahan-lahan terdengar suaranya, Candisari sudah tidak memerlukan aku lagi. Untuk melawan panembahan sekar jagad, Candisari sudah memiliki beramanti. Ia adalah seorang anak muda yang mumpuni. Ratri tidak segera menjawab. Tetapi tersirat kekecewaan di hati laki-laki itu. Betapa ia mencoba menerima keadaannya, namun ternyata di dasar hatinya terpercik pula kekecewaan yang membekas. Tetapi ditahankannya kekecewaannya itu untuk tetap mengendap di dasar yang paling dalam. Dalam kediamannya itu Ratri mendengar Panggiring berkata, Lekaslah Ratri, aku antar kau sampai ke pinggir desa. Kemudian kau pergi ke gardu yang terdekat. Di dalam gardu itu pasti ada dua atau tiga orang. Dan kau dapat berlindung kepada mereka. Sekilas Ratri memandang wajah laki-laki yang bernama Panggiring itu. Sekali lagi terasa bulu-bulunya meremang. Wajah itu keras dan kasar sekasar batu-batu padas digerojogan. Namun demikian kata-katanya masih terasa lembut. Seperti suara dan kata-kata Panggiring yang pernah didengarnya beberapa tahun yang lampau. Marilah, berkata Panggiring kemudian. Tanpa menjawab lagi Ratri kemudian memutar dirinya dan berjalan tergesa-gesa kembali ke pedesaan beberapa patok dihadapannya. Meskipun demikian setiap kali ia berpaling untuk melihat laki-laki yang berjalan di belakangnya. Kadang-kadang tumbuh juga kengerian di hatinya, kalau tiba-tiba saja laki-laki itu menerkamnya. Tetapi laki-laki itu berjalan beberapa langkah daripadanya. Sama sekali tidak menjadi semakin dekat, justru menjadi semakin jauh. Ratri, berkata Panggiring setelah mereka mendekati sudut desa, aku tidak dapat mengantarmu lebih dekat lagi. Aku akan mengotori kademangan Candi Sari, karena tangan dan tubuhku telah penuh dengan noda-noda yang tidak terhapuskan. Selamat malam. Aku akan meninggalkan kademangan ini untuk seterusnya. Ratri tertegun sejenak. Perlahan-lahan ia menjawab, jadi kau benar-benar akan pergi? Ya Ratri. Dan kau tidak mau membantu mengusir mereka yang sedang memeras kademangan ini? Aku tidak dapat Ratri. Aku pasti akan dianggap bersalah. Ratri menarik nafas dalam-dalam. Ia tahu benar, bahwa di seberang tikungan itu ada sebuah gardu. Karena itu, maka tiba-tiba ia berkata sambil berlari, Terima kasih Panggiring. Aku akan pergi ke gardu itu. Sepeninggalan Ratri, Panggiring masih berdiri sejenak di tempatnya. Masih ada juga seseorang yang mau menyapanya, meskipun hanya sepatah dua patah kata, dan tanpa dimengerti maksudnya. Perlahan-lahan kepala Panggiring terangguk-angguk. Kemudian ia memutar dirinya dan berjalan meninggalkan padukuhan Candi Sari. Meskipun kini langkahnya terasa semakin berat, tetapi ia tidak mempunyai pilihan lain. Ia harus pergi. Sekilas terbayang juga perkelahian antara orang-orang Candi Sari dan orang-orang Panembahan Sekar Jagat. Hem, Panggiring mendesah, Panembahan Sekar Jagat agaknya seorang yang pilih tanding. Apakah Bramantim mampu melawannya? Tetapi kakinya masih juga melangkah satu-satu. Semakin lama semakin menjauhi kampung halaman. Sementara itu Ratri datang berlari-lari di gardu yang pertama-tama ia jumpai. Ratri, kedatangannya benar-benar telah mengejutkan beberapa orang yang sedang berada di gardu itu. Ratri, siapa salah seorang di antara mereka, dari manakah kau? Aku Ratri tergagap, dari sawah. Malam-malam begini. Tetapi itu tidak penting, antarkan aku pulang. Siapa yang harus mengantarmu? Kami yang dua harus segera pergi ke kademangan, sedang yang lain, yang tiga harus tetap tinggal di gardu ini. Salah seorang dari yang tiga itu. Tidak berani. Terlampau berbahaya. Jadi, dua orang mengantarkan aku. Yang seorang tidak berani tinggal seorang diri di gardu. Lalu, pergilah bersama keduanya yang akan pergi ke kademangan. Kau akan diantarkan pulang, kemudian mereka akan pergi ke kademangan untuk memperkuat kesiagaan para pengawal di sana. Baiklah. Dan sejenak kemudian Ratri bersama dua orang anak-anak muda meninggalkan gardu yang kini tinggal ditunggui oleh tiga orang yang gelisah. Mereka tidak berani berada di dalam gardu. Mereka takut tiba-tiba mereka telah diterkam oleh orang-orang panembahan Sekar Jagad. Karena itu, mereka bertiga duduk saja di atas pagar batu di samping gardu, di belakang rimbunnya di daunan. Namun Ratri kemudian sama sekali tidak ingin pulang ke rumahnya. Ia memaksa untuk ikut saja ke kademangan. Kau gila Ratri. Apakah kau tidak tahu, bahwa di sana mungkin sekali akan terjadi peperangan? Tetapi aku lebih aman berada di sana. Kalau keadaan memaksa aku akan bersembunyi di rumah-rumah terdekat. Tetapi kalau aku tinggal di rumah, mungkin ada di antara mereka yang mencari aku. Kedua anak muda itu tidak dapat memaksa Ratri pulang. Gadis itu ternyata ikut bersama mereka ke kademangan, meskipun kemudian ia berhenti agak jauh. Dengan badan gemetar gadis itu berlindung di balik pagar sebuah halaman rumah yang luas. Aku akan bersembunyi di dalam rumah ini. Di rumahku sendiri aku tidak mendapat perlindungan. Ayah pasti berada di halaman ini pula bersama Ki Jagabaya dan orang-orang lain. Tetapi yang sebenarnya tersirat di dalam hati Ratri adalah kecemasannya tentang kemungkinan yang dapat terjadi atas beramanti. Seperti pada saat ia tanpa dapat dikendalikan lagi ingin bertemu dengan Panggiring, maka kini ia telah berbuat serupa. Ia ingin melihat akhir dari perkelahian yang sedang berkecamuk di halaman. Kini perlahan-lahan ia menyadari bahwa Panggiring bukan suatu kenyataan yang diharapkannya. Laki-laki itu tidak lebih dari orang lain yang tidak lagi dapat mengenalinya. Dan tanpa disadarinya tiba-tiba timbulah pertanyaan di hatinya, kenapa ia menyangka bahwa anak muda yang bernama Bramante itu Panggiring? Kini ia mengerti bahwa kenyataan yang dihadapinya itu dianggapnya sebagai suatu angan-angan yang bertolak dari perasaan kekanak-kanakannya. Tetapi dalam keadaan yang demikian Bramante sedang berada di dalam bahaya, karena ia sedang berkelahi melawan panembahan Sekar Jagat, seorang melawan seorang. Demikianlah yang sedang terjadi di halaman Kademangan. Bramante dengan pedang pendeknya bertempur mati-matian melawan panembahan Sekar Jagat yang memegang sebatang Trisula bertangkai sepanjang lengannya. Pertempuran di antara kedua orang itu semakin lama menjadi semakin seru. Ternyata Bramante adalah seorang anak muda yang memiliki kemampuan yang luar biasa dan kini ternyata, bahwa dengan tangasnya ia mampu melawan Trisula itu dengan pedang pendeknya. Dengan lincahnya ia berloncat-loncat seperti burung sikatan. Namun tiba-tiba saja pedang pendeknya mematuk-matuk dengan dasyatnya. Tetapi lawannya adalah seorang yang menyebut dirinya panembahan Sekar Jagat. Seorang pemeras yang tidak ada taranya di daerah selatan. Tidak hanya di sekitar Kademangan Candi Sari. Dalam kesibukan membangun diri, Mataram masih belum dapat berbuat terlampau banyak, sehingga Candi Sari, Rambanan, membujur ke timur, seakan-akan tidak lagi mendapat perlindungannya. Panembahan Sekar Jagat adalah seseorang yang telah masak untuk melakukan pekerjaan yang dipilihnya. Ia adalah seorang yang dapat berbuat apa saja tanpa berkesan di hatinya. Apalagi lawan, kawan dan anak buahnya sendiri, tidak terkecuali. Kalau ia ingin membunuh, maka ia pun segera membunuh. Meskipun demikian ia terpaksa sekali-kali mengumpat melawan anak muda yang bernama Bramanti. Anak yang tangguh dan tangkas tiada taranya. Belum pernah ia menemui lawan seperti anak ini. Namun dengan demikian, panembahan Sekar Jagat menjadi semakin lama semakin marah. Dari matanya seakan-akan memancar bara api yang paling panas. Sekali-kali ia menggeretakan giginya, dan bahkan kemudian ia mengeram, kau memang ingin aku cincang sabuk tampar. Bramanti tidak menjawab. Peluhnya telah membasahi seluruh tubuhnya. Setiap kali ia terkejut apabila ujung terisula lawannya hampir menyentuh keningnya. Bahkan semakin lama semakin sering. Ujung terisula itu rasa-rasanya menjadi semakin lama semakin banyak. Tidak hanya bermata tiga, namun serasa menjadi bermata sepuluh, lima belas. Oh, bahkan kemudian seakan-akan terisula itulah yang menjadi sepuluh dan lima belas, sehingga ujungnya menjadi semakin banyak. Bramanti mengerahkan segenap kemampuan dan ilmu yang ada padanya. Dipusatkannya segenap kekuatan lahir dan batinnya. Ia tidak mau terpengaruh oleh kecepatan bergerak tangan panembahan sekar jagat. Ia tidak mau dibingungkan oleh ujung-ujung senjata yang hanya sekadar semu. Tetapi ia tahu pasti, ujung terisula yang hanya sebuah itu adalah tiga pucuk. Dengan sepenuh kemampuan Bramanti mengimbangi kecepatan bergerak lawannya. Pedang pendeknya menyambar-nyambar seperti seberkas kumbang yang beterbangan di seputar lawannya. Mereka yang menyaksikan pertempuran itu terpaku di tempatnya seperti kehilangan kesadaran. Baik orang-orang panembahan sekar jagat, maupun para pengawal kademangan Candi Sari. Wondageni yang memiliki kemampuan yang cukup itu pun berdiri tegak seperti tiang dengan mulut ternganga. Ia belum pernah menyaksikan pertempuran demikian dasyatnya. Desak-mendesak, dorong-mendorong silih berganti. Ia belum pernah melihat panembahan sekar jagat memerlukan waktu yang sekian banyaknya untuk menyelesaikan lawannya. Namun kini, mereka bahkan masih saja seimbang. Ki Demang Candi Sari pun berdiri termangu-mangu. Sama sekali tidak terlintas di kepalanya, bahwa anak peluita yang terbunuh itu benar-benar mampu bertempur melawan panembahan sekar jagat. Apalagi Ki Jagabaya, Temunggul, Panjang, Suwala dan kawan-kawannya. Mereka hampir tidak mengerti bagaimana perkelahian yang demikian itu dapat terjadi. Malam yang semakin dalam langsung menukik ke akhirnya. Semburat warna merah membayang di langit. Dan ayam jantan yang tidak mengerti apa yang sedang terjadi di kademangannya, masih juga berkokok bersahut-sahutan. Setan alas, geram panembahan sekar jagat, kau memang anak yang luar biasa. Agaknya kau masih sempat sekali lagi memandang fajar yang mekar di langit. Beramanti tidak menjawab. Tetapi nafasnya telah menjadi semakin memburu. Segala macam kemampuan dan ilmu yang pernah diterimanya telah ditumpahkannya dalam perlawanannya atas panembahan sekar jagat kali ini. Namun ternyata bahwa kali ini ia bertemu dengan seorang yang tidak dapat dikuasainya dengan ilmunya itu. Ternyata bahwa panembahan sekar jagat memiliki kelebihan dari lawannya yang masih terlampau muda itu. Sekar jagat memiliki pengalaman yang jauh lebih banyak untuk mengenal kelemahan lawan. Dan kali ini panembahan sekar jagat dengan tersenyum di dalam hati berkata kepada diri sendiri. Kalau kau terlampau banyak menghamburkan tenaga anak muda. Sebentar lagi kau akan kelelahan. Meskipun aku tidak dapat mengalahkan ilmumu, tetapi apabila tenagamu susut, maka kau akan segera dapat aku kuasai. Kau akan segera menjadi tontonan, bagaimana panembahan sekar jagat menghukum orang yang berani menentangnya. Dan perhitungan panembahan sekar jagat itu ternyata tepat. Betapapun dasyatnya ilmu beramanti, tetapi panembahan sekar jagat lambat laun berhasil menguasainya. Pengalaman yang panjang, serta sifat-sifatnya yang tidak pernah ragu-ragu melihat darah mengalir, telah membuatnya kali ini berhasil mendesak beramanti. Cahaya di langit pun menjadi semakin lama semakin terang. Beberapa orang yang berdiri di seputar halaman segera dapat melihat, selain keringat, pakaian beramanti telah diwarnai oleh bintik-bintik darahnya. Ternyata ujung terisula panembahan sekar jagat telah berhasil menyentuhnya beberapa kali. Ha, berkata panembahan sekar jagat, kau akan segera melihat matahari yang terakhir. Kemudian setiap orang akan melihat kau terikat di sebuah tiang di tengah-tengah halaman ini. Semua orang harus melukaimu dan menitikan air garam ke luka itu. Suasana menjadi semakin lama semakin tegang. Penaga beramanti memang sudah mulai susut. Setiap kali ia terdesak dan berputaran. Bahkan beberapa kali beramanti terdorong, dan hampir-hampir saja ia jatuh terlentang. Hanya karena tekadnya yang menyala di dadanya, ia masih mampu melakukan perlawanan. Ki Tambi berdiri membeku di tempatnya. Nafasnya pun ikut terengah-engah pula. Ada juga orang yang dapat melampaui kemampuan beramanti. Dan kini beramanti benar-benar berada dalam bahaya. Tetapi Ki Tambi bukan seorang pengecut. Sekilas ia sambarkan wajah temunggul yang merah membara. Urat-uratnya seakan-akan menonjol di keningnya. Demikian tegangnya ia menyaksikan perkelahian itu, sehingga ia tidak lagi menyadari keadaan di sekitarnya. Kalau beramanti memang harus kalah, berkata Ki Tambi di dalam hatinya. Seluruh isi kademangan harus mengangkat senjata. Tetapi Ki Tambi menyadari, bahwa dengan demikian hati para pengawal pasti sudah tergetar. Beramanti adalah kebanggaan mereka, dan beramanti telah dikalahkan. Semua orang yang menyaksikan perkelahian itu terkejut ketika mereka melihat benturan senjata keduanya. Ketika matahari telah menjatuhkan sinarnya pada kedua orang yang sedang bertempur itu, maka sebuah benturan yang dasyat telah terjadi. Beramanti yang kelelahan tidak dapat lagi bertahan lebih lama, sehingga ia terdorong beberapa langkah surut. Tanpa dapat mempertahankan keseimbangannya lagi ia jatuh terlentang, dan senjatanya terlepas dari tangannya. Sejenak, semua orang diam membeku. Bahkan darah para pengawal kademangan, Temunggul, Ki Tambi, Ki Jagabaya, serasa berhenti mengalir. Dengan pandangan kosong mereka melihat panembahan sekar jagad itu berdiri bertolak pinggang beberapa langkah dari beramanti. Kemudian terdengar suara tertawanya membelah keheningan. Hem, desahnya, kau memang anak yang luar biasa. Kau mampu menitikan keringatku. Aku harus bertempur mengerahkan segenap kemampuanku untuk mengalahkan kau. Tetapi akhirnya, kau hanya sekadar menunggu matahari terbit. Dan kau akan mendapat hukuman picis di halaman kademangan ini, setelah aku merobek perutmu, dan mematahkan tanganmu. Jangan takut, kau tidak akan segera mati karena kau harus mengalami rasa sakit dan ketakutan, penyesalan dan kekecewaan. Kemudian aku akan membutakan matamu dan membiarkan kau sembuh, karena aku mempunyai seorang dukun yang baik. Persetan dengan cerita tentang orang-orang buta dan orang-orang cacat. Orang yang lengkap dengan ilmu saptapangrungu, saptapamiat dan saptapangrasa, dengan kelebihan jasmaniah dan kelengkapan indera akan pasti lebih baik dari mereka yang cacat. Aku akan membuktikannya, dan kau akan menjadi percobaan. Aku akan menyempurnakan inderaku dan kau dapat mencari dalam kegelapan butamu. Lain kali kita akan bertemu, apakah kau akan dapat mengalahkan aku? Bramanti tidak menjawab. Tetapi yang dilakukan oleh panembahan Sekar Jagat adalah siksaan yang tiada taranya. Meskipun dia sadar, tetapi ia tidak mengeluh. Ketika Bramanti mencoba bangkit, tiba-tiba saja ujung terisula panembahan Sekar Jagat telah berada setebal daun di hadapan matu Bramanti, sehingga Bramanti terpaksa mengurungkan niatnya. Jangan mencoba melawan. Aku masih mempunyai berjenis-jenis care untuk menghukumu. Tidak terdengar sebuah desis pepun dari mulut Bramanti. Apalagi sebuah keluhan. Ditatapnya mata panembahan Sekar Jagat dengan tajamnya. Panembahan Sekar Jagat mengerutkan keningnya melihat ketajaman mata Bramanti. Sama sekali tidak terbayang ketakutan, kecemasan penyesalan dan perasaan-perasaan yang diharapkannya. Setan alas. Kenapa kau tidak merintihi? Bramanti tidak menyaut. Tetapi ia terdorong dan sekali lagi terbaring menelentang ketika kaki panembahan Sekar Jagat mengenai dagunya. Kau memang keras kepala. Aku tidak tahan menunggu terlalu lama untuk melubangi matamu. Panembahan Sekar Jagat tiba-tiba menjadi semakin buas. Matanya menjadi merah dan giginya gemeretak menahan kekecewaannya. Ternyata Bramanti sama sekali tidak merengek dan merintih seperti yang diharapkannya. Namun dalam keadaan itu, selagi dengan penuh nafsu yang menyala di dadanya, panembahan Sekar Jagat melangkah semakin mendekat. Seluruh halaman itu seakan-akan terguncang ketika panembahan Sekar Jagat itu tiba-tiba berhenti. Bahkan panembahan Sekar Jagat itu pun terkejut pula bukan buatan. Dalam ketegangan itu melayanglah sebuah kepingan perak yang berkilat-kilat tepat di hadapan kaki panembahan Sekar Jagat. Panembahan Sekar Jagat tertegun sejenak. Dengan tangkai terisulanya ia mendorong benda itu lebih mendekat. Dan tiba-tiba dengan tangan gemetar di pungutnya kepingan perak itu, dan dengan suara gemetar ia berdesis, Candi Sari. Dan semua jantung serasa berhenti berdetak ketika dari antara mereka yang berdiri mengitari halaman itu terdengar suara yang berat tertahan, panembahan Sekar Jagat, aku datang menemui tantanganmu. Ketika setiap metu berpaling ke arah suara itu, mereka melihat seseorang yang bertubuh kekar, berwajah sekeras batu padas digerojogan meloncat masuk ke arna. Ternyata semula tidak ada seorang pun yang memperhatikan kehadirannya. Namun kini tiba-tiba setiap mulut berdesis, Panggiring. Ya, Panggiring. Ketegangan di halaman itu menjadi semakin memuncak. Setiap dada menjadi bergejolak. Perlahan-lahan Panggiring berjalan mendekati panembahan Sekar Jagat. Tatapan matanya yang setajam ujung pedang itu langsung menusuk ke mata panembahan Sekar Jagat. Baik panembahan Sekar Jagat, maupun Bramanti yang masih terlentang di tanah, sejenak tidak bergerak. Mereka memandang langkah Panggiring yang tenang dan meyakinkan. Bagaimanapun juga, terasa sesuatu berdetak di jantung Bramanti. Apalagi Kitambi. Langkah Panggiring kali ini bukan langkah Panggiring semalam yang berjalan sambil menundukan kepalanya. Tetapi Panggiring yang ini, maju selangkah demi selangkah dengan dada tengadah. Maaf panembahan Sekar Jagat, berkata Panggiring, baru sekarang aku datang memenuhi undanganmu. Aku berterima kasih, karena kau telah sudi mengundang aku yang selama ini berkuasa tanpa tanding di pesisir utara. Agaknya kau pun merasa tanpa tanding di jaluran selatan pulau ini, apalagi pada saat pajang tenggelam dan lahir suatu pemerintahan baru yang masih belum mapan. Panembahan Sekar Jagat agaknya telah dapat menguasai terkejutnya. Karena itu ia berkisar sambil menjawab, Huh, ternyata kau datang setelah sekian lama menjawab tantanganku. Kemana kah kau selama ini Panggiring? Aku tidak ada di tempat panembahan. Aku sedang mengitari semenanjung Melayu, menyusuri Laut Cina Selatan, untuk melihat dengan metu kepala sendiri kekuatan naga kuning yang menurut cerita menakutkan. Tetapi ternyata mereka tidak lebih dari anak-anak yang baru belajar berenang di laut yang diam. Persetan, Potong Panembahan Sekar Jagat Kau mengigau? Aku jangan kau takut-takuti dengan cerita ngayawara itu. Tiba-tiba Panggiring tertawa. Suaranya mengerikan seakan-akan mengguncang setiap dada mereka yang mendengarnya. Kau takut mendengar cerita itu? Baiklah. Aku tidak akan bercerita tentang petualangan. Sekarang, aku telah datang memenuhi tantanganmu. Baik. Baik. Kita akan meminjam marna ini. Aku terima usulmu, jawab Panggiring. Tetapi agaknya kau masih lelah bermain-main dengan anak ini. Supaya adil aku akan memberimu kesempatan beristirahat mungkin sehari atau dua hari, supaya ilmumu yang hanya sekadarnya itu dapat pulih kembali. Panembahan Sekar Jagat menggeretakan giginya. Dan tiba-tiba ia berteriak, Teriak, tidak. Aku tidak memerlukan apa-apa. Sekarang juga kita bertempur. Aku kira kau pun tidak akan lebih baik dari anak ini. Dan aku akan menghancurkan kau lebih lumat dari beramanti yang sombong ini. Panggiring menarik nafas dalam-dalam. Kemudian sekali lagi ia tertawa pendek. Desa punya setiap wajah dengan tatapan matanya. Ki Tambi, Ki Jagabaya, beramanti yang perlahan-lahan kini duduk di tanah, anak-anak muda pengawal kademangan dan beberapa orang anak buah panembahan Sekar Jagat. Sejenak ia menengadahkan kepalanya memandang cerahnya langit dan segarnya sinar matahari pagi yang bermain di didaunan. Kemudian ia menjawab, Baiklah panembahan. Kalau kau memang merasa cukup mampu untuk bertempur sekarang, marilah. Bagaiku lebih cepat memang lebih baik. Aku harus segera meninggalkan kademangan ini. Tetapi tentu tidak mungkin selagi aku belum memenuhi tantanganmu, supaya tidak menjadi duri dalam hidupku selanjutnya. Persetan, panembahan Sekar Jagat menggeram. Panggiring tersenyum. Ia bergeser beberapa langkah sambil memandang ujung terisula panembahan Sekar Jagat yang bergetar. Tiba-tiba saja ia merunduk memungut pedang beramanti yang tergolek di tanah. Aku meminjam pedang pendekmu beramanti, berkata Panggiring. Di mana senjatamu sendiri, teriak panembahan Sekar Jagat sebelum beramanti menyaut. Aku tidak membawa senjata. Aku memang merasa tidak perlu memerlukan senjata. Hanya supaya kau merasa lebih terhormat aku meminjam senjata beramanti. Panembahan Sekar Jagat yang agak ketinggi-tinggian itu menggeretakan giginya. Kemarahannya benar-benar telah membakar rubun-ubunnya, sehingga sambil melangkah maju ia berkata, Kau memang terlampau sombong. Selama ini di pesisi rutara kau hanya melihat kelinci-kelinci. Tetapi di sini kau bertemu dengan harimau. Tidak, jawab Panggiring. Di sebelah timur Cirebon aku membunuh dua ekor harimau sekaligus dengan jari-jariku. Gila, gila, teriak panembahan Sekar Jagat, kita akan segera melihat, siapakah yang menjadi seorang pembual di antara kita. Panggiring mengangguk sambil melangkah maju. Baik, kita segera mulai. Panembahan Sekar Jagat tidak berbicara lagi. Kini ia bersiaga. Kakinya seakan-akan berakar dalam-dalam menghujam ke bumi, sedang kedua tangannya menggenggam tangkai Trisulanya rat-ratia merendah sedikit di atas lututnya, sedang kakinya merenggang setengah langkah. Panggiring masih menimang-nimang pedang pendek beramanti yang akan dipergunakannya untuk melawan Trisula Panembahan Sekar Jagat. Ditatapnya wajah lawannya yang licin, serta janggutnya yang terpelihara rapi. Pakainya yang bagus yang kini telah basah oleh keringat, selagi ia bertempur melawan beramanti, dan keringat karena kemarahan yang menyesak di dadanya. Sejenak mereka berdiri berhadapan. Panggiring melihat dengan sepenuh kesadarannya, bahwa panembahan Sekar Jagat memang seorang yang pilih tanding. Ia telah lama mengikuti perkelahian panembahan itu melawan beramanti, sehingga dengan demikian ia mengerti betapa besar kemampuannya menggerakkan senjatanya itu. Panembahan Sekar Jagat yang telah bersiaga sepenuhnya itu bergeser maju selangkah. Panggiring pun kemudian menyelangkan pedang di dadanya. Kini keduanya telah berhadapan. Beberapa langkah mereka bergeser. Wajah-wajah mereka menjadi tegang, dan matum mereka tidak bergerak dari ujung senjata lawan masing-masing. Semua orang yang berdiri di seputar Arna menahan nafas. Wajah-wajah mereka pun menjadi tegang pula. Mereka sama sekali terikat oleh dua orang yang berdiri di tengah-tengah halaman kademangan. Sementara itu beramanti perlahan-lahan berdiri dan bergerak menepi. Ia sadar bahwa perkelahian yang bakal terjadi tidak akan kalah dasyatnya dengan perkelahian yang baru saja dialaminya. Menurut pendengarannya Panggiring adalah seorang yang luar biasa. Agaknya kakaknya itu telah mengikuti perkelahian tanpa setahunya. Kalau Panggiring tidak mempunyai perhitungan tertentu, ia pasti tidak akan berani turun di Arna. Sesaat kemudian ujung terisulapan embahan Sekar Jagat bergetar. Panggiring yang telah bersiap sepenuhnya segera menyadari keadaan, karena itu, maka ketika ujung terisulah itu tiba-tiba saja mematuknya, ia telah siap untuk menghindarinya. Demikianlah, perkelahian telah berulang kembali di halaman kademangan itu. Kini antara dua orang yang merajai daerah yang luas di pesisi rutara dan di daerah sebelah selatan. Keduanya adalah orang-orang yang namanya cukup menggetarkan. Panggiring dan panembahan Sekar Jagat. Sekar Jagat yang berkelahi dengan kemarahan yang menyala di dadanya, segera melibat lawannya seperti angin pusaran. Terisulanya mematuk-matuk, kemudian menyambar-nyambar dalam jarak yang mendatar. Namun lawannya adalah seekor burung Raja Wali yang perkasa. Tangan Panggiring kadang-kadang mengembang seperti sayap. Dengan ringannya ia melontarkan dirinya, kemudian menukik dengan ujung pedang pendeknya menerkam lawannya. Tetapi, panembahan Sekar Jagat cukup tangkas. Ujung-ujung terisulanya yang mendebarkan itu langsung menyongsong dada lawannya. Namun Panggiring pun tidak membiarkan dadanya berlubang tiga buah. Dengan menggeliat ia menarik pedang pendeknya, kemudian memukul sisi ujung-ujung terisulanya itu dengan sekuat tenaganya. Sebuah benturan kemudian terjadi sehingga bunga api memercik ke udara, menyalakan sepercik kecemasan setiap hati yang menyaksikannya. Tetapi dengan suatu loncatan yang manis Panggiring kemudian telah berdiri tegak di atas kedua kakinya, sedang panembahan Sekar Jagat tergeser selangkah surut. Tetapi kedua kakinya kemudian seakan-akan telah menghujam kembali dalam-dalam sampai ke pusat bumi. Mereka yang menyaksikan perkelahian itu, seakan-akan tidak sempat untuk bernafas. Metu mereka tidak lagi berkedip meskipun debu yang putih telah membuat metu itu menjadi pedih. Tetapi mereka tidak mau kehilangan gerak yang kadang-kadang tidak mereka mengerti itu sedikit pun juga. Beramanti yang kini berdiri tegak di pinggir Arna menyaksikan pertempuran itu dengan pandangan yang hampir tidak terlepas sesaat pun juga. Justru karena ia mengerti apa yang telah terjadi, maka hatinya menjadi tegang bukan buatan. Ia melihat dengan pasti ujung-ujung senjata itu menyambar-nyambar, dan kemungkinan-kemungkinan yang mendebarkan jantung. Ia dapat memperhitungkan setiap gerak panembahan sekar jagad, maupun yang dilakukan oleh Panggiring dan ia pun dapat menduga, jalan pikiran keduanya untuk mengatasi keadaan masing-masing. Justru karena ia berada di luar perkelahian itulah kini ia dapat melihat, panembahan sekar jagad memang memiliki ilmu yang luar biasa. Gerakannya terlampau cepat, dan kadang-kadang di luar dugaan. Dengan demikian maka bagaimanapun juga ia kini mengakui di dalam hati, memang sulitlah baginya untuk mengalahkannya, bagaimanapun juga ia berusaha. Tetapi sejalan dengan itu, ia tidak juga dapat melepaskan pengakuannya atas kemampuan Panggiring. Berita tentang namanya yang bergema di pesisir utara, bukanlah cerita Ngayawara yang tidak berdasar. Kini ia menyaksikan bagaimana Panggiring berkelahi melawan panembahan sekar jagad yang telah mengalahkannya. Kini ternyata pada Bramanti, bahwa dengan demikian, lencana Panggiring memang dapat menggetarkan setiap jantung. Dan wajarlah kiranya apabila lencana bergambar candi itu didadaki tambi akan mampu melindunginya dari kejahatan. Perkelahian yang terjadi di halaman kademangan candi sari memang hampir tidak masuk akal mereka yang menyaksikannya. Keduanya seolah-olah sudah bukan manusia wajar lagi. Benturan kekuatan mereka yang terjadi pada ujung-ujung senjata, seakan-akan merupakan benturan lidah api yang meledak di langit musim kesanga. Kemudian dia disusul dengan suara gemuruhnya guntur dan meloncatnya api membakar udara yang menjadi semakin panas. Panembahan sekar jagad berkelahi seperti seekor harimau yang lapar, sedang Panggiring berlaga seperti seekor burung Raja Wali. Ujung-ujung terisulapan embahan sekar jagad menerkam dari segala penjuru bagaikan kuku-kuku yang tajam dan mengerikan, sedang pedang pendek di tangan Panggiring bagaikan paruh seekor burung raksasa yang dirasyat. Matahari memanjat di langit semakin tinggi. Panasnya sudah mulai terasa menggatalkan kulit. Tetapi tidak seorang pun yang menghiraukan lagi keringat yang membasahi pakaian dan kulit mereka. Met mereka terpaku di arna, menyaksikan dua orang raksasa yang sedang bertaruh nyawa. Namun lambat laun, keseimbangan perkelahian itu mulai bergerak. Panggiring benar-benar seorang pemimpin perampok yang pilih tanding. Tangannya yang kokoh kuat dengan sebuah pedang pendek benar-benar menjadi tangan-tangan maut yang sedang menari-nari mengitari panembahan sekar jagad yang mencoba mempertahankan diri. Beramanti menahan nafasnya ketika ia melihat perkembangan dari perkelahian itu. Agaknya panembahan sekar jagad benar-benar telah memeras kemampuan yang ada padanya, sedang Panggiring pun telah berkelahi sekuat-kuat tenaganya. Dalam penumpahan segenap ilmu itu, masing-masing sampai pada puncak usahanya untuk membinasakan lawannya. Dalam saat-saat yang demikian, sekali lagi ujung-ujung senjata panembahan sekar jagad berhasil menyentuh lawannya seperti pada saat ia bertempur melawan beramanti. Sekali-kali ujung terisula itu sempat menyobek kulit Panggiring. Beramanti menjadi semakin tegang ketika ia melihat darah menitik dari kening Panggiring yang nyaris berlubang, kemudian pakaian Panggiring menjadi merah pula, karena punggungnya sobek menyelang meskipun tidak begitu dalam. Tetapi luka dan bau darah itu agaknya benar-benar telah membuat Panggiring menjadi garang. Sekian lama ia berusaha untuk membuang senjatanya dan tidak mau lagi mengotori tangannya dengan tindak kekerasan apapun alasannya. Namun ia adalah seorang manusia biasa. Seorang manusia yang masih dipengaruhi oleh perasaan dan sifat-sifatnya. Agaknya luka dan darah itu telah mengaburkan tekadnya untuk tidak menodai lagi tangannya dengan darah. Dan sebenarnya lah Panggiring tidak ingin membunuh dirinya di halaman kademangan Candi Sari, yang pasti akan disusul dengan pembantaian yang mengerikan. Karena itu maka sejenak kemudian Panggiring memusatkan segenap kemampuannya. Wajahnya yang tegang menjadi semakin merah membara. Dalam ketegangan yang semakin membara, tiba-tiba terdengar Panggiring berteriak tinggi. Pedangnya terangkat, seakan-akan hendak menusuk langit. Hanya sejenak, dan sejenak kemudian Panggiring benar-benar bagaikan burung Raja Wali yang kehilangan anaknya, menyambar lawannya dengan dasyatnya. Perkelahian yang semakin sengit telah terjadi. Tetapi kali ini panembahan Sekar Jagat tidak dapat berbangga karena ia berhasil melukai lawannya. Dalam beberapa saat ternyata bahwa ujung pedang pendek Panggiring telah berhasil menyentuhnya pula. Ketika panembahan Sekar Jagat menusuk Panggiring dengan terisulanya, justru Panggiring berhasil menyusup maju dan dengan ujung goloknya ia mencoba menikam dada lawannya. Tetapi dengan tangkas panembahan Sekar Jagat mencoba menghindarinya. Kegagalan itu telah membuat Panggiring semakin marah, kemudian digerakannya pedang itu mendatar setinggi dada. Sekali lagi panembahan Sekar Jagat mencoba bergeser surut. Tetapi gerakan yang cepat berikutnya, Panggiring berhasil menggores pundak kiri lawannya, kemudian serangannya yang berganda, membuat panembahan Sekar Jagat terdorong ke belakang. Untuk menghindarkan diri dari serangan-serangan berikutnya, panembahan Sekar Jagat justru berguling ke belakang, kemudian melenting dengan lincahnya sambil memutar terisulanya. Saat-saat yang datang berikutnya adalah saat-saat yang paling tegang. Keduanya seakan-akan telah menjadi gila. Bukan saja panembahan Sekar Jagat, tetapi Panggiring pun seolah-olah telah berubah menjadi semakin buas dan liar. Dan dalam puncak ketegangan, terdengarlah sebuah keluhan tertahan. Beramantilah yang pertama-tama melihat panembahan Sekar Jagat terdorong surut sambil memegangi dadanya. Dari sela-sela jarinya melelahlah darah yang merah. Tetapi panembahan Sekar Jagat bukan seorang yang lekas menjadi putus asa. Meskipun dadanya telah terluka, tetapi tatapan matanya justru menjadi semakin menyala. Sambil menggeram ia mengangkat terisulanya, kemudian meloncat maju seakan-akan ingin menerekam Panggiring dan merobek-robeknya. Panggiring masih sempat menghindar. Sambil menggeser diri, ia menggerakkan pedang pendeknya mendatar. Dari bawah ayunan terisulanya mencoba menjulurkan tangannya sejauh-jauhnya dapat dicangkau. Sekali lagi panembahan Sekar Jagat berdesah. Sekali lagi pedang pendek Panggiring menyambar. Kali ini mengenai lambung. Panembahan Sekar Jagat yang terluka itu menjadi semakin buas. Sambil berteriak nyaring ia melontarkan dirinya kembali, seakan-akan justru menjadi semakin garang. Kini ia menyerang Panggiring dengan sebuah putaran. Karena Panggiring masih menghindar sambil meloncat, maka ia pun segera memburunya. Dengan sekuat tenaganya ia mengayunkan terisulanya. Kali ini terlampau rendah. Panggiring yang baru saja menjejakan kakinya, tidak segera dapat meloncat kembali. Yang dapat dilakukan adalah menangkis serangan itu. Tetapi agaknya ayunan terisula itu terlampau kuat, sehingga benturan yang terjadi kemudian adalah benturan yang sangat dasyat. Panggiring mencoba mengungkit terisula itu ke atas. Tetapi ia tidak berhasil sepenuhnya, sehingga terisula itu sekali lagi menyambar pundaknya. Beberapa langkah ia terhuyung-huyung. Tetapi ia tidak mau kehilangan kesempatan yang terbuka. Selagi panembahan Sekar Jagat mencoba memperbaiki genggamannya atas senjatanya, pada saat itulah Panggiring meloncat sambil menjulurkan pedangnya lurus-lurus ke depan. Panembahan Sekar Jagat tidak sempat mengelakkan dirinya. Ia mencoba menangkis serangan itu dengan terisulanya yang belum mapan. Tetapi kali ini tidak berhasil. Tangkai terisulanya justru mengenai dada Panggiring yang berdesah tertahan. Namun dalam pada itu pedang Panggiring telah berhasil menembus dada lawannya. Panggiring tidak sempat menarik pedangnya. Ketika panembahan Sekar Jagat kemudian terhuyung-huyung surut, kemudian roboh di tanah. Panggiring melepaskan pedangnya, dan bahkan ia sendiri menjadi pening. Tetapi ketika terdengar desah nafas terakhir panembahan Sekar Jagat, Panggiring masih tetap berdiri sambil merenggangkan kakinya ke arah kaki lawannya. Sesaat arena dan seluruh halaman itu menjadi sepi. Semua metel terpaku pada apa yang telah terjadi di halaman. Dua orang yang mempunyai nama yang menakutkan agaknya telah benar-benar menyabung nyawa. Dan demikianlah akhir dari perkelahian itu. Panembahan Sekar Jagat terbunuh. Ketika orang-orang yang menyaksikan kematian panembahan Sekar Jagat itu masih terpukau di tempatnya, tiba-tiba Kitambi meloncat ke depan sambil berteriak nyaring, Nah lihatlah kalian hi orang-orang Sekar Jagat. Pemimpinmu telah mati. Dan kalian kini berhadapan dengan seluruh kekuatan Candisari. Lihat. Di sini berdiri dua orang kakak beradik yang tidak ada taranya. Panggiring dan Bramanti. Apakah kalian akan melawannya? Orang-orang panembahan Sekar Jagat seolah-olah membeku di tempat masing-masing. Mereka tidak dapat mengingkari kenyataan penglihatannya, bahwa panembahan Sekar Jagat telah terbunuh. Dan mereka pun mendengar apa yang diteriakan oleh Kitambi, bahwa kini berdiri dua orang kakak beradik yang ngegirisi, Panggiring dan Bramanti. Kalau kalian mempunyai otak, kalian pasti akan lebih baik menyerah. Kami akan memperlakukan kalian sesuai dengan keharusan yang berlaku. Dan kami berharap bahwa dalam waktu singkat Mataram telah dapat menampung kalian, apapun hukuman yang akan ditimpakan. Orang pertama di dalam pasukan Sekar Jagat itu kini adalah Wanda Geni. Tanpa dapat berbuat apa-apa lagi ia melemparkan senjatanya ke tanah sambil berkata, Aku menyerah. Kitambi mengerutkan keningnya. Kemudian katanya, Bagus! Bagus! Kau cukup bijaksana, kemudian diedarkannya tatapan matanya sambil berkata, Temunggul, Temunggul! Lucuti mereka semua. Tetapi Kitambi tidak segera menemukan Temunggul. Ketika ia melihat Panjang, maka ia pun segera berteriak, Panjang, lakukan bersama semua pengawal. Tetapi sebelum Panjang beranjak, mereka melihat Temunggul menyusup maju sambil menggandeng Ki Demang Candi Sari. Katanya, ia akan mencoba melarikan dirinya. Kini semua metu terpaku kepada Ki Demang. Dan Temunggul berkata, Ialah yang pernah membujuku membunuh beramanti. Untunglah bahwa otaku masih jernih. Ternyata bahwa Ki Demang menjadi salah seorang penunjuk jalan bagi Panembahan Sekar Jagat dan Sudabarang tentu ia pun mendapat banyak daripadanya. Ki Demang tidak menjawab, tetapi kepalanya tunduk dalam-dalam. Ia sama sekali tidak lagi berani menatap wajah rakyat dekademangannya Candi Sari. Dalam pada itu terdengar suara perempuan yang berdiri di antara para pengawal, Panggiring, kau selamat? Panggiring yang berdiri membeku tiba-tiba berpaling. Dilihatnya seorang perempuan tua berjalan tertatih-tatih di antara para pengawal yang lagi sibuk melucuti senjata orang-orang Panembahan Sekar Jagat. Ibu, Desis Panggiring. Ketika perempuan itu memasuki halaman, maka dengan serta merta Panggiring pun berlari mendapatkannya. Seperti semalam kini ia berjongkok pula di hadapan ibunya. Tetapi kali ini ditatapnya tangannya sendiri yang masih dilumuri darah yang memancar dari Panembahan Sekar Jagat. Dengan suara parau ia berkata, Terpaksa, terpaksa aku lakukan ibu. Ternyata aku masih sekali lagi membunuh meskipun aku pernah berjanji untuk tidak melakukannya lagi. Tetapi, tetapi tangan yang sedang aku coba untuk membersihkannya, kini telah diwarnai oleh darah. Darah. Tangan Panggiring itu menjadi gemetar. Di belainya kepala Panggiring sambil berdesis, tapi dengan demikian kau telah menyelamatkan beratus-ratus nyawa Panggiring, termasuk nyawa aditmu. Sejenak Panggiring mengangkat kepalanya. Namun kepala itu kemudian tunduk kembali memandangi jari-jari tangannya yang merah oleh darah. Aku telah membunuh satu orang lagi, desisnya, terpaksa. Terpaksa aku melakukannya. Tetapi yang satu ini tidak perlu disesali, desis ibunya sambil membelai kepala anaknya itu seakan-akan tidak akan dilepaskannya lagi. Kau telah menyelamatkan seluruh kademangan ini Panggiring, terdengar suara berat di belakang anak muda yang berjongkok itu. Panggiring perlahan-lahan berpaling. Dilihatnya Ki Jagabaya berdiri tegak berdampingan dengan Ki Tambi, sedang beberapa langkah di belakang mereka, Beramanti berdiri termangu-mangu. Beramanti, panggil ibunya, kemarilah. Bukankah kau juga selamat? Beramanti maju beberapa langkah. Namun kemudian langkahnya terhenti. Dipandanginya Panggiring yang kemudian berdiri pula perlahan-lahan. Sejenak keduanya saling berpandangan. Tetapi sejenak kemudian Beramanti menundukkan kepalanya sambil berdesis, Maafkan aku kakang. Beramanti, nyuaipruita terpakik. Kemudian berlari-lari ia memeluk anak laki-lakinya yang muda sambil menahan isak tangis, Anakku, beramanti menundukkan kepalanya. Sementara nyuaipruita kemudian membimbingnya menemui kakaknya. Kalian telah kembali, nyuaipruita tidak dapat menahan air matanya yang mengalir di pipinya. Dan suaranya tersendat-sendat, kalian telah terluka. Marilah, aku ingin membersihkan luka-luka kalian di rumah. Nyuaipruita pun kemudian membimbing kedua anaknya itu tanpa menghiraukan orang lain. Baginya, ia adalah orang yang paling berhak atas kedua anak muda itu. Namun tiba-tiba langkahnya tertegun ketika ia mendengar suara seorang gadis, Beramanti. Beramanti berpaling, bahkan ibunya dan Panggiring berpaling pula. Seorang gadis berdiri termangu-mangu di samping regol halaman kademangan dan gadis itu adalah Ratri. Ratri, desis Beramanti. Sejenak anak muda itu memandangi ibunya. Dan ternyata ibunya cukup bijaksana untuk melepaskannya. Perlahan-lahan Beramanti mendekati Ratri. Tatapan matu gadis itu terasa langsung menembus jantungnya seperti tetesan embun di terik panasnya udara. Meskipun demikian ia berdesis, apakah kau menanyakan Kakang Panggiring? Ratri menggelengkan kepalanya, tidak Beramanti. Ternyata aku tidak mengharapkannya. Aku telah mencampur baurkan penglihatanku atasmu pada saat kita pertama bertemu setelah sekian lama berpisah, dan kenangan atas Panggiring di masa kanak-kanak. Sekarang, Ratri menundukkan kepalanya. Tesisnya, sejak pertama kaulah yang sebenarnya aku sangka Panggiring atau barangkali kaulah yang sebenarnya aku bayangkan atau kenangan masa kanan kanaku itu pada Panggiring. Beramanti menarik nafas dalam-dalam. Ketika ia berpaling diam melihat ibunya masih membimbing Panggiring berjalan tanpa menghiraukan apapun juga. Beramanti tergagap ketika ia mendengar Ratri bertanya, kau terluka. Beramanti mengangguk, ya, sedikit. Kakang Panggiring telah menyelamatkan nyawaku. Marilah, aku bersihkan luka itu. Kamu mau pulang juga bukan? Beramanti memandang wajah Ratri sejenak, kemudian sambil tersenyum ia mengangguk. Ya, marilah. Keduanya pun kemudian berjalan meninggalkan regol halaman. Kedemangan yang masih ribut dengan para pengawal yang sedang melucuti senjata anak buah Wandelgeni dipimpin oleh Ki Jagabaya sendiri. Sementara Ki Tambi memandangi langkah-langkah Panggiring bersama ibunya dan beramanti bersama Ratri sambil tersenyum. Di belakangnya beberapa langkah, temunggul berdiri berpegangan pada sebatang pohon manggis. Dengan dahi berkerut-merut, dipandanginya langkah-langkah itu juga semakin jauh. Tiba-tiba temunggul terkejut. Seorang gadis telah menggamitnya sambil berbisik, kau tidak mengantarkannya lagi? Temunggul berpaling. Dilihatnya gadis bermata cerah kawan rata yang diantarkannya malam-malam pada saat ia dicegat oleh Wandelgeni. Sambil tersenyum temunggul menjawab, buat apa aku tergila-gila kepada seorang gadis yang tidak mencintaiku. Kalau ada yang mencintaimu? Temunggul tertawa. Keduanya kini menatap langkah-langkah panggiring bersama ibunya dan beramanti bersama Ratri semakin lama semakin jauh. Sedang matahari di langit semakin lama semakin cerah. Selembarawan yang putih lewat didorong oleh angin yang lembut mengalir ke utara. Dan burung-burung liar masih saja berkicau seakan sedang mendendangkan kidung gembira. Dan kademangan Candi Sari pun memang sedang bergembira, menyongsong hari depan yang cerah. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.